Fenghou menatap Putri Huofeng lagi dan berkata sambil tersenyum, Wuer, kamu masih muda. Seperti yang dikatakan Daifuku, kamu berbakat dan memiliki banyak peluang di masa depan. Putri Huofeng mendesah dan hendak berbicara. Namun, Daifuku melihat Putri Huofeng menyiapkan ketombe dan langsung berteriak, Nona, saya tidak setuju. Ini adalah warisan yang diberikan kepada saya oleh Raja Ilahi dari Primal Chaos. Saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Daifuku. Ekspresi Putri Huofeng berubah dan dia buru-buru menatap Daifuku dan memarahinya. Wajah Fenghou juga tenggelam dan aura mengerikan menyerbu ke arah Daifuku. Daifuku juga mengabaikan kewaspadaannya dan menatap Fenghou tanpa rasa takut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, Anda benar-benar mengecewakan kami. Tahukah Anda, naga Azure dan leluhur darah juga memperoleh warisan hukum tertinggi, tetapi tahukah Anda bagaimana mereka melakukannya? Fenghou terdiam. Biar ku beritahu. Azure Dragon dan Blood Ancestor sama-sama memberikan warisan mereka kepada keturunan mereka, Masked Asura dan Golden Winged Wolf King. Daifuku meraung. Tidak heran aku tidak melihatnya. Ternyata dia ada di alam kura-kura hitam, menyatu dengan warisan. Putri Huofeng tiba-tiba mengerti. Sejak kembali ke alam awan langit, dia belum melihat serigala bermata putih. Awalnya, dia sedikit bingung. Kemana orang ini pergi? Sekarang setelah dia mendengar perkataan Daifuku, dia tahu bahwa leluhur darah pasti telah memberinya warisan dan dia menyatu dengannya di alam kura-kura hitam. Kalau dipikir-pikir, si gila pasti juga menyatu dengan warisan itu. Karena di pintu keluar perbendaharaan ilahi lonceng langit, mereka telah memeras dua warisan hukum pembantaian dari kelompok Tetawang. Longchen punya satu, Qin Feiyang dan yang lainnya punya satu. Qin Feiyang pasti telah memberikan warisan hukum pembantaian kepada si gila. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan kecewa. Dia menatap Qin Feiyang, leluhur darah, lalu menatap naga biru. Betapa adil dan harmonisnya mereka. Sekalipun itu adalah warisan mendalam tertinggi, mereka tidak tega memperjuangkannya. Tetapi sekarang, Fenghou justru bertarung dengannya, seorang dari generasi muda, demi warisan. Lebih baik tidak membandingkan. Sekarang, ketika dia membandingkan dirinya dengan dia, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Lalu dia menatap Fenghou. Pada saat ini, wajahnya muram saat dia diam-diam menatap Daifuku. Meskipun dia diselimuti kabut dan ekspresinya tidak terlihat, Daifuku tahu bahwa Fenghou marah dan bahkan ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, dia tidak menyerah. Dia menatap Fenghou dan melanjutkan, jangan bicara tentang naga biru untuk saat ini. Bagaimanapun, dia adalah orang tua yang berbudi luhur. Namun, di mata dunia, leluhur darah adalah iblis besar. Sebagai iblis besar, dia tahu bagaimana cara menjaga generasi muda. Bagaimana denganmu, Fenghou? Apakah kamu lebih rendah dari leluhur darah? Berani sekali kau. Fenghou sangat marah. Beraninya dia mengatakan bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan leluhur darah. Dia melangkah di depan Daifuku dan menamparkan dada Daifuku. Daifuku langsung memuntahkan darah dan terbang keluar. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini. Bing Changtian, Patriar Klan Phoenix Api, Huo Daifuku, yang tubuhnya telah hancur, dan sekelompok tetua serta barang antik penyendiri berlari masuk dan melihat pemandangan ini dengan heran. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menghinaku. Apakah kau sudah bosan hidup? Fenghou berjalan menuju Daifuku selangkah demi selangkah. Putri Huo Feng segera berlari mendekat, mengulurkan tangannya, dan berdiri di depan Daifuku. Ia menatap Fenghou dan berkata, Tuan, Daifuku sedang bingung sejenak. Harap tenang. Wu, R, apa yang terjadi? Patriark suku Api Feng terkejut. Kepala keluarga. Itu dia. Dia adalah Tuan Fenghou yang terhormat. Sekarang dia bertarung dengan Yang Mulia untuk mendapatkan warisan hukum karma. Daifuku berdiri dan menunjuk Fenghou dengan marah. Dia menatap kepala suku Klan Api Feng dan berkata, Apa? Warisan hukum karma. Bukan hanya kepala keluarga Klan Feng Api saja, bahkan Huo Daifuku, Bing Chang Tian dan sekelompok tetua pun semua memandang ke arah tangan Fenghou. Ini diberikan kepadaku oleh Raja Ilahi Kekacauan. Saya khusus meninggalkannya untuk Yang Mulia. Tapi aku tidak menyangka Fenghou akan mengambilnya sendiri. Daifuku menangis. Ini. Sekelompok orang itu tercengang. Daifuku telah memperoleh warisan yang luar biasa. Mereka tidak percaya. Patriark, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Yang Mulia adalah putri Anda. Daifuku menatap kepala keluarga Feng Api dan berteriak. Mata kepala suku Huo Feng bergetar. Ia menatap putri Huo Feng yang tak berdaya dan merasa patah hati. Kepala keluarga Klan Huo Feng sangat mencintai putri Huo Feng. Jika itu orang lain, dia pasti sudah melakukannya sekarang. Tapi sekarang. Dia sedang berhadapan dengan Fenghou, penguasa rakyat Feng. Ketakutan di hatinya sudah mengakar kuat. Bagaimana mungkin dia berani mempertanyakan Fenghou? Bing Chang Tian menatap kepala suku Klan Api Feng, lalu menatap Fenghou. Dia mencibir dan menatap Daifuku. Siapapun yang mendapatkan warisan ini, dia harus memberikannya kepada Tuan Fenghou. Apa katamu? Daifuku menatap Bing Chang Tian dengan marah. Sebagai Patriark, Klan Ice Phoenix, Bing Chang Tian tentu tidak ingin melihat warisan jatuh ke tangan Putri Huo Feng. Karena begitu jatuh ke tangan Putri Huo Feng, status Putri Huo Feng akan langsung meroket. Saat itu, status Klan Phoenix Api di kalangan orang Feng secara alami juga akan naik. Oleh karena itu, baik bagi seluruh Klan Ice Phoenix maupun bagi dirinya sendiri, itu bukanlah hal yang baik. Hal yang paling penting adalah, Putrinya, Bing Ruo Ning, selalu menjadi saingan Putri Huo Feng. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Putri Huo Feng menjadi semakin kuat. Saya mengatakan kebenaran. Siapa yang memberimu semua yang kau miliki sekarang? Dia adalah Tuan Feng Hou. Feng Hou lah yang memberimu kesempatan untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Apa? Sekarang kamu sudah dewasa, kamu masih berani menghina Tuan Feng Hou. Apakah kamu akan memberontak? Bing Chang Tian mendengus. Pemberontak. Mata kepala suku Klan Api Feng bergetar. Dia menatap Bing Chang Tian dengan muram dan berkata, Kau terlalu serius. Serius. Bing Chang Tian mencibir dan menatap Feng Hou. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan, bakat Wu, R terlihat jelas oleh semua orang, tetapi karakternya tidak baik. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Dibandingkan dengan anda dan ayah anda, yang mulia jauh lebih baik. Daifuku berkata dengan marah. Haha. Kamu putus asa, bukan? Bing Chang Tian tertawa dan menatap Daifuku. Dia berkata, Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu telah membantukin Feiyang dalam harta karun ilahi lonceng langit? Ya, tapi kami bekerja sama. Ini saling menguntungkan. Daifuku mengangguk. Jika itu hanya kerja sama, mengapa dia membunuh kakeknya sendiri? Bing Chang Tian mencibir. Kapan yang mulia membunuh kakeknya sendiri? Daifuku berkata dengan marah. Bing Chang Tian menatap Huo Dahong dan berkata sambil tersenyum, Katakan padaku, apakah cucu perempuanmu yang memaksamu meledakkan dirimu sendiri? Ayah. Patriark suku api Feng menatap Huo Dahong dengan cemas. Bing Chang Tian jelas akan berhadapan dengan klan Phoenix Api. Dia tidak bisa membantu Bing Chang Tian saat ini. Huo Dahong menatap kepala suku Huo Feng, lalu menatap Bing Chang Tian. Akhirnya, tatapannya jatuh pada putri Huo Feng dan Daifuku. Dia juga tahu tujuan Bing Chang Tian. Dia juga tahu bahwa jika cucunya mendapatkan hukum karma, status klan Phoenix Api akan langsung menghancurkan klan Phoenix S. Namun, ketika dia memikirkan penghinaan yang dideritanya di harta karun ilahi lonceng langit dan sikap arogan Li Feng saat dia menghancurkan tubuhnya, ada gelombang kemarahan dalam hatinya. Ya, pada akhirnya, Huo Dahong menatap Bing Chang Tian dan mengangguk. Kau sudah mendengarnya, bahkan kakekmu sendiri sudah mengatakannya. Apa lagi yang bisa kau katakan? Bing Chang Tian memandang putri Huo Feng dan mencibir. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Kata Patriark suku api Feng dengan marah. Apa yang kamu tahu? Feng Hou telah memutuskan untuk mendapatkan warisan. Jika kita membantu Wu R sekarang, kita akan merugikannya. Huo Dahong mendengus. Patriark suku api Feng kecewa ketika mendengar hal itu. Mengapa jantung manusia begitu rumit? Bing Chang Tian menatap kepala suku klan api Feng dan putri Huo Feng, lalu menyerang saat besi masih panas. Dia menatap Feng Hou dan berkata, dia bahkan membunuh kakeknya sendiri. Bukankah itu cukup untuk membuktikan karakternya yang buruk? Saya bahkan punya alasan untuk curiga bahwa dia dan Daifuku telah dibeli oleh Qin Fei Yang. Bing Chang Tian, jangan memfitnah kami. Daifuku sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Dia tidak hanya ingin merampas warisan mereka, tetapi dia juga memfitnah mereka di depan umum. Sungguh tidak tahu malu. Putri Huo Feng melirik orang-orang di depannya dan tidak bisa menahan rasa patah semangat. Dia berbalik dan membantu Daifuku berdiri. Dia tersenyum dan berkata, Sudah cukup. Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat menemukan dalih. Itu hanya warisan. Saya tidak menginginkannya lagi. Yang mulia, Anda. Melihat putri Huo Feng yang pucat dan murung, Daifuku merasa seperti hatinya sedang dipotong oleh pisau. Saya baik-baik saja. Putri Huo Feng tersenyum dan menatap Feng Hou. Daifuku memang ceroboh. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Kami juga lelah. Kami akan pergi dan beristirahat dulu. Setelah berkata demikian, dia mendukung Dafu dan berjalan keluar pintu. Pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix menyusul. Feng Hou berkata dengan tenang, Beristirahatlah dengan baik jika kamu lelah. Namun, tinggalkan senjata ilahi Dominator terlebih dahulu, termasuk pedang burung pipit es dan Lonceng Phoenix. Apa? Putri Huo Feng gemetar. Bahkan pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix harus ditinggalkan. Sialan. Bajingan itu sudah bertindak terlalu jauh. Pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix tidak dapat menahan amarah. Dia tidak hanya menginginkan warisan, tetapi dia juga menginginkan senjata ilahi Dominator. Apakah dia benar-benar merasa dirinya adalah orang penting? Putri Huo Feng melirik Feng Hou dan kemudian kedua senjata ilahi Dominator. Dia tersenyum dan berkata, Pedang burung pipit es, Lonceng Phoenix, tinggalkan mereka untuk saat ini. Kemudian, dengan pikiran, pedang Phoenix api dan senjata ilahi Dominator lainnya muncul satu demi satu. Lindungi suku Feng untukku. Putri Huo Feng mengingatkan mereka secara diam-diam. Kemudian dia membantu Daifuku berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang mulia. Daifuku memperhatikan profil samping Putri Huo Feng dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bukan saja dia tidak mengeluh ketika warisannya diambil, tetapi dia bahkan meninggalkan senjata ilahi Dominator untuk melindungi orang-orang ini. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukan ini? Apakah dia bodoh? Dia memang bodoh. Dia belum pernah melihat orang yang lebih bodoh daripada anak ini. Namun dia mengerti bahwa Putri Huo Feng peduli terhadap rakyat Feng dan setiap anggota klan. Dia tidak ingin keluarga Feng hancur karena dirinya. Demi keluarga Feng dan situasi keseluruhan, dia menelan semua keluhan dalam diam. Dia benar-benar mengatakan bahwa karakternya tidak baik. Jika karakternya tidak baik, lalu apakah ada orang yang memiliki karakter baik di dunia ini? Putriku sungguh menyedihkan. Orang-orang api Feng memandang punggung Putri Huo Feng dan merasa amat sedih. Tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia hanya seorang pemimpin klan. Di hadapan Feng Hou, para tetua klan, dan para barang antik penyendiri, dia tidak punya hak untuk berbicara. Feng Hou, aku juga lelah. Izinkan aku pergi dulu. Dia menarik kembali pandangannya, menatap Feng Hou, dan membungkuk. Pergi. Jaga baik-baik Wu Er. Meskipun dia melakukan kesalahan dalam harta karun ilahi Lonceng Surga, dia juga membawakan kita dua senjata ilahi Dominator dan sebuah warisan. Itu dianggap sebagai penebusan atas kesalahannya. Feng Hou berkata dengan ringan. Iya. Orang-orang Fire Feng mengangguk. Ia menatap Bing Chang Tian dan Huo Da Hong dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ia berbalik dan mengejar Putri Huo Feng. Selamat, Feng Hou. Selamat, Feng Hou. Bing Chang Tian menatap dingin ke arah punggung orang-orang klan api Feng, lalu menatap Feng Hou dan membungkuk sambil tersenyum. Feng Hou sama sekali tidak merasa bersalah. Dia menyimpan warisan itu dengan hati nurani yang bersih. Kemudian, dia melihat senjata ilahi Dominator dan merenung sejenak. Dia melihat Bing Chang Tian dan berkata, klan Ice Phoenix mu kehilangan pedang Ice Phoenix. Pedang Ice Sparrow ini adalah kompensasimu. Sedangkan untuk Lonceng Phoenix, Huo Da Hong, itu milikmu. Senjata ilahi Dominator lainnya sama seperti sebelumnya. Terima kasih, tuanku. Bing Chang Tian dan Huo Da Hong terkejut dan segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Apa maksudmu? Kau menyerahkan kami begitu saja. Apakah kamu benar-benar mengira kita ini barang bagus? Pedang burung pipit es sangat marah. Pedang Phoenix api, Suan Tian Fan, gadis konyol ini telah sangat menderita. Apakah kau tidak akan mengatakan apapun? Dia sudah mengatakannya. Apa lagi yang bisa kita katakan? Lagi pula, kita semua sudah bersumpah darah. Kita tidak bisa menentang keinginannya. Pedang Phoenix api mendesah. Dia memang gadis yang konyol. Lonceng Phoenix menghela nafas, tetapi kemudian mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, tetapi masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Pikirkanlah, ketika Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih mengetahui hal ini, bagaimana reaksi mereka? Pedang Phoenix api dan senjata ilahi Dominator lainnya terkejut. Tunggu saja, akan ada pertunjukan bagus segera. Biarkan orang-orang ini bahagia selama beberapa hari. Lonceng Phoenix mencibir. Feng Hou dan yang lainnya tidak mendengar percakapan antara senjata Dewa Dominator karena mereka berbicara secara diam-diam. Mereka masih bersenang-senang dan tidak tahu bahwa bahaya akan datang. 3862. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Feng Hou tidak sabar untuk mengumumkan bahwa dia akan pergi menyendiri. Karena selama dia menyatu dengan warisan ini, dia akan menjadi orang nomor satu di alam awan langit. Pada saat itu, Raja Naga, Master Kilin, dan Kaisar Bulu semuanya harus menghormatinya. Siapa yang tidak tergoda dengan godaan seperti itu? Lebih-lebih lagi. Untuk mencegah siapapun merusak rencananya, dia juga memerintahkan Bing Chang Tian untuk diam-diam mengawasi Putri Huo Feng dan Daifuku. Karena hubungan antara mereka berdua dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya terlalu rumit. Saat itu, Daifuku menunjukkan kengganan dan kemarahannya. Oleh karena itu, sangat mungkin mereka berdua akan pergi ke Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Dia bahkan memerintahkan Bing Chang Tian untuk membunuh mereka berdua tanpa ampun jika mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menjelaskan situasi harta karun ilahi lonceng langit kepada Kaisar Bulu dan yang lainnya. Semua orang dipenuhi emosi. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu seratus tahun, begitu banyak hal akan terjadi. Terutama Penatua Huo dan yang lainnya. Setelah mendengar tentang tingkat mengerikan dari harta karun ilahi lonceng langit, mereka semua bersuka cita. Untungnya, mereka tidak bersikeras untuk masuk saat itu. Karena saat itu, mereka juga punya ide untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit, tetapi Qin Fei Yang membujuk mereka untuk kembali. Adapun Kaisar Bulu dan kelinci kecil, mampu berteman dengan Raja Ilahi kekacauan primal dan menyelesaikan dendam masa lalu, serta mendapatkan begitu banyak miniatur hukum tidak diragukan lagi merupakan akhir yang paling sempurna. Lalu bagaimana kekuatanmu sekarang? Dari apa yang dikatakan Li Feng sebelumnya, tampaknya kamu sangat kuat sekarang. Kaisar Bulu memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Aku. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan melambaikan tangannya. Aku hanya seperti ini, tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Siapa yang kamu bohongi? Kaisar Bulu memutar matanya. Dia sudah mendapat warisan hukum karma, dan dia masih bilang tidak ada kemajuan. Itu benar. Kekuatan saya tidak banyak berubah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Benarkah begitu? Kaisar Bulu dan kelinci kecil menatap leluhur darah dan yang lainnya. Mengapa begitu sulit mempercayai kata-kata anak ini? Qin Fei Yang melirik leluhur darah dan yang lainnya lalu diam-diam memberi mereka pandangan penuh arti. Hanya sedikit dari mereka yang mengerti. Leluhur darah memandang Kaisar Bulu dan kelinci kecil itu. Dia menganggup dan berkata, keuntungannya memang tidak besar. Mustahil. Kaisar Bulu dan kelinci kecil masih tidak mempercayainya. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Leluhur darah tidak mau repot-repot menjelaskan. Mereka tidak menyebutkan apapun tentang hukum kehidupan dan kematian karena mereka tahu bahwa Qin Fei Yang sedang menunggu kesempatan untuk memberikan orang-orang ini, termasuk Raja Naga dan yang lainnya, kejutan besar. Meskipun kekuatanku belum banyak meningkat, kekuatan tuan-tua sungguh luar biasa. Saat ini, dia sudah setara dengan Raja Naga dan yang lainnya. Qin Fei Yang tersenyum. Raja Naga dan dua orang lainnya telah menguasai tiga misteri terhebat. Dua di antaranya merupakan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dan satu merupakan kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Hal yang sama berlaku untuk leluhur darah. Hukum pembantaian, hukum kematian, dan hukum waktu. Kaisar bulu menatap leluhur darah, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Saat ini, musuh kita bukanlah Raja Naga dan yang lainnya, tetapi para ahli kerajaan ilahi. Jika apa yang dikatakan kakaipar itu benar, dan para ahli kerajaan ilahi yang muncul di alam awan langit terakhir kali hanyalah puncak gunung es, maka sulit untuk membayangkan seberapa besar krisis yang akan kita hadapi kali ini. Mendengar ini, hati semua orang tidak dapat menahan rasa sedih. Leluhur darah merenung sejenak, lalu menatap Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya, kakak ipar, apa cahaya pedang yang tiba-tiba muncul di tanah para dewa yang terkubur itu? Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Putri Kerajaan Ilahi. Cahaya pedang itu luar biasa kuatnya. Butuh lebih dari 20 senjata ilahi berdaulat untuk menghancurkannya. Putri Kerajaan Ilahi terdiam cukup lama, lalu menghela nafas dan berkata, aku tidak ingin memberitahumu karena itu akan memberimu banyak tekanan, tetapi jika aku tidak memberitahumu terlebih dahulu, aku khawatir kamu akan ceroboh. Mereka mendengarnya. Semua orang patah hati, itu benar-benar berita buruk. Putri Kerajaan Ilahi berkata, cahaya pedang ini berasal dari senjata ilahi berdaulat milik ayahku. Apa? Mata Kinfei Yang bergetar, itu berasal dari senjata ilahi berdaulat. Seseorang harus tahu. Senjata ilahi berdaulat tingkat menengah membutuhkan 10 senjata ilahi berdaulat tingkat rendah untuk melawannya. Dan sekarang, itu hanya cahaya pedang, namun dibutuhkan lebih dari 20 senjata ilahi berdaulat untuk melawannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya senjata ilahi berdaulat dari senjata ilahi berdaulat Kerajaan Ilahi. Mungkinkah itu adalah senjata ilahi penguasa tingkat tinggi? Sang leluhur darah bertanya. Putri Kerajaan Ilahi melirik semua orang dan akhirnya mengangguk. Dalam sekejap, Aulah itu berubah sunyi senyap. Siapakah yang menyangka bahwa Kerajaan Ilahi memiliki senjata ilahi yang begitu mengerikan? Di mata mereka, senjata ilahi penguasa tingkat menengah saja sudah merupakan eksistensi yang sulit dikalahkan, apalagi senjata ilahi penguasa tingkat tinggi. Jantungnya langsung menjadi berat. Penatuahu bertanya dengan curiga, lalu mengapa Kerajaan Ilahi tidak mengerahkan seluruh kekuatannya terakhir kali? Putri Kerajaan Ilahi menghela nafas. Terakhir kali, itu hanya latihan untuk generasi muda Kerajaan Ilahi. Pelatihan. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Iya. Makhluk-makhluk di Kerajaan Ilahi semuanya adalah ras yang suka berperang. Ketika mereka menemukan peradaban baru, mereka akan mengirim sebagian anak mudanya untuk berperang. Itu sama saja dengan melatih anak muda ini. Kata Putri Kerajaan Ilahi. Pelatihan. Menyakiti begitu banyak makhluk tak berdosa hanyalah latihan bagi mereka. Apa ini? Apakah kehidupan begitu banyak makhluk hidup tidak berharga di mata mereka? Mendengar ini, tidak hanya Qin Fei yang dan para junior lainnya, tetapi bahkan Kaisar Bulu dan para senior lainnya tidak dapat menahan amarah. Mereka benar-benar memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Meskipun aku tinggal di Kerajaan Ilahi, aku selalu berperasangka buruk terhadap tindakan Kerajaan Ilahi. Aku telah menasihati ayahku lebih dari sekali. Karena di mata mereka, yang ada hanyalah perang dan penjarahan. Putri Kerajaan Ilahi mendesah pelan. Lalu bagaimana dengan kali ini? Apakah mereka akan membantai semua makhluk di alam awan langit? Buni bertanya. Aku tidak tahu. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Karena selama ini, dia telah disegel di tanah para dewa yang terkubur dan tidak memiliki kontak dengan orang-orang Kerajaan Ilahi. Bagaimana dia bisa mengetahui rencana penguasa Kerajaan Ilahi? Namun, ada satu hal yang diketahuinya. Karena pengkhianatannya, ayahnya pasti sangat marah. Kali ini, alam awan langit akan jatuh ke dalam bencana yang nyata. Tidak. Bukan hanya alam awan langit, melainkan juga neraka Raja Neter, alam kuno, dan kekaisaran Kin besar. Jika mereka tidak dapat menghentikan pasukan Kerajaan Ilahi di alam awan langit, tempat-tempat ini pasti akan terkena dampaknya. Ini semua salahku. Jika memungkinkan, aku bersedia mengorbankan nyawaku demi perdamaian dunia ini. Memikirkan hal ini, Putri Kerajaan Ilahi tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Kakak Ipar, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu dan kakak saling mencintai. Kalian berdua tidak salah. Yang salah adalah ayahmu. Dia terlalu keras kepala dan terlalu sombong. Meskipun Naga Ilahi Emas Umu itu mulia, manusia juga merupakan pemimpin semua makhluk. Mengapa Naga Ilahi Emas Umu tidak bisa kawin dengan kita manusia? Kaisar Bulu sangat marah. Ini jelas merupakan diskriminasi rasial. Iya. Jangan berpikir bahwa situasi ini terjadi karena kamu. Bukankah kau mengatakan bahwa Kerajaan Ilahi adalah ras yang suka berperang? Di mata mereka, yang ada hanyalah perang dan penjarahan. Jadi meskipun kamu dan Kaisar manusia tidak ada, Kerajaan Ilahi akan tetap menaklukkan alam awan langit. Dan sekarang, bukan saatnya untuk menyalahkan siapapun. Kita harus bersatu dan mengatasi krisis ini bersama-sama. Leluhur darah juga menghiburnya. Terima kasih. Putri Kerajaan Ilahi menatap keduanya dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Kita semua keluarga, mengapa kamu berterima kasih padaku? Kaisar Bulu tersenyum dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia bertanya dengan curiga, Fei Yang, lencana itu tampaknya ada di tangan Long Chen. Apa yang terjadi? Mendengar hal ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan senyum pahit. Ada apa? Kaisar Bulu menjadi semakin curiga. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, lencana ini selalu ada dalam kontrak darah naga es. Jadi begitulah adanya. Kaisar Bulu tiba-tiba mengerti. Mendengar hal ini, tidak perlu penjelasan rincin. Dia sudah mengerti. Kontrak darah naga es bukanlah sesuatu yang bisa mereka hapus, jadi mereka hanya bisa memberikannya kepada Long Chen. Jangan khawatir. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Kaisar Bulu menepuk bahu Qin Fei Yang dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Saya orang yang relatif optimis. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau dia memang ingin membuat keributan tentang hal itu, dia tidak akan duduk di sini dengan tenang. Leluhur darah menoleh untuk melihat Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya dengan curiga, kakak ipar, apa yang dikatakan lelaki tua itu? Dia adalah separuh gurumu. Apa yang terjadi? Sewaktu saya masih muda, beliau sering mengajari saya kultifasi. Meskipun saya tidak mengakui beliau sebagai guru saya secara resmi, saya memperlakukannya seperti guru. Putri Kerajaan Ilahi menjelaskan. Jadi begitu. Leluhur darah mengangguk tanda mengerti. Sebenarnya, dia tidak membuka segel itu demi kebaikanku sendiri. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya. Untuk kebaikanmu sendiri. Hal ini membingungkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena begitu segelnya dibuka, dia harus membawaku kembali ke Kerajaan Ilahi. Dan dia tahu bahwa ketika aku kembali ke Kerajaan Ilahi, aku pasti akan menghadapi kemarahan ayahku, hukuman dari klanku, dan perang salib dari orang-orang Kerajaan Ilahi. Pada saat itu, aku pasti akan berada dalam situasi di mana aku akan mati. Itulah sebabnya dia menunda dan membujukku, berharap agar aku dapat memutuskan hubunganku denganmu terlebih dahulu sebelum menerimaku kembali. Karena dengan cara ini, dia bisa memohon kepadaku di hadapan ayahku dan klanku. Sang Putri Kerajaan Ilahi mendesah. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengangguk. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Jangan ambil semua tanggung jawab. Meskipun ini bukan kampung halamanmu, kita semua adalah keluarga. Lihatlah anak ini. Apakah dia tidak memiliki kekuatan garis keturunanmu? Kaisar bulu menunjuk ke arah Qin Feiyang dan tersenyum pada Putri Kerajaan Ilahi. Putri Kerajaan Ilahi menatap Qin Feiyang dengan ekspresi puas di matanya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Leluhur, bukan hanya aku. Ada banyak keturunanmu dan Kaisar manusia di Qin besar. Dan aku bukan satu-satunya yang telah mengalami kebangkitan leluhur. Kamu tidak sendirian. Putri Kerajaan Ilahi tercengang. Iya. Selain aku dan leluhurku, ada juga seorang adik laki-laki. Dia juga telah mengalami kebangkitan leluhur dan mungkin telah menjadi Kaisar Qin besar. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Orang ini secara alami adalah Qin Houtian. Saya benar-benar ingin pergi ke Qin besar untuk melihatnya. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Setelah kita mengusir Kerajaan Ilahi, aku akan membawamu kembali. Qin Feiyang tersenyum. Oke. Putri Kerajaan Ilahi mengangguk, penuh harap. 3.863 Qin Feiyang menoleh ke ular piton api dan bertanya, Saudara api, sekarang kamu adalah penjaga neraka Raja Neter. Kamu mengendalikan kekuatan hukum di sini. Jika aku ingin pergi ke dunia kurakura hitam, bisakah kamu membantuku? Karena di neraka Raja Neter, seseorang tidak dapat memasuki objek dewa spasial, mereka juga tidak dapat memasuki dunia kurakura hitam. Dan makhluk-makhluk di dunia awan langit pasti telah dikirim ke objek ilahi spasial oleh Kaisar Bulu dan yang lainnya sebelum mereka dievakuasi. Karena Kaisar Bulu telah berada di neraka Raja Neter selama bertahun-tahun, dia mengetahui aturan neraka Raja Neter. Meskipun Qin Feiyang juga memahami makna hakiki hukum karma, ia hanya bisa ikut campur dalam aturan-aturan itu. Ia tidak bisa mengabaikan aturan-aturan itu sepenuhnya. Karena dia tidak bisa mengabaikan aturan, dia pasti membutuhkan bantuan ular piton api. Saya bisa membantu anda. Tetapi, ular piton api itu ragu-ragu. Apakah kamu takut naga es dan binatang kecil akan tahu? Qin Feiyang bertanya. Iya. Kau juga tahu sikap Ice Dragon dan Small Beast terhadapmu. Bagaimana jika mereka mengawasi kita dari suatu tempat? Jika aku membantumu, aku khawatir bukan hanya aku, tapi kau juga akan terlibat. Wewenangnya sebagai penjaga diberikan oleh Small Beast. Small Beast dapat mengambilnya kembali kapan saja. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Qin Feiyang menatap kaisar bulu dan kelinci kecil itu dan berkata, jika begitu, maka kita harus bergegas kembali ke dunia awan langit. Mengapa? Kaisar bulu dan kelinci kecil merasa curiga. Karena aku meninggalkan hukum-hukum mini itu di istana. Dan sekarang, musuh ada di depan kita. Kita harus membiarkan semua orang di sekitar kita menyatu dengan hukum miniatur dan meningkatkan kekuatan mereka. Qin Feiyang mengerutkan kening. Aturan di sini sungguh merepotkan. Li Feng merenung sejenak dan menatap Qin Feiyang, Qin Dage, mungkin naga es dan binatang kecil tidak akan peduli dengan kita sekarang. Mengapa kamu berkata begitu? Qin Feiyang tertegun dan menatap Li Feng dengan curiga. Karena Long Chen. Sebelum harta karun ilahi Long Cheng langit muncul, bukankah Long Chen sudah memberitahumu bahwa malapetaka mungkin akan menimpa kita di masa depan. Bencana ini mengkhawatirkan kita semua. Lebih jauh lagi aku ingin bertanya kepadamu, jika musibah ini benar-benar terjadi, apa yang akan kamu pilih? Dari sikap Long Chen, tidak sulit untuk mengatakan bahwa naga es dan binatang kecil seharusnya tahu tentang keberadaan kerajaan ilahi dan bahwa kerajaan ilahi akan bangkit kembali. Mari kita bicarakan tentang kekuatan naga es. Dengan kekuatannya, dia bisa menjauhkan Long Chen dari masalah ini, tapi Ice Dragon tidak melakukannya. Itulah sebabnya saya menduga pasti ada masalah di sini. Namun, Li Feng tidak dapat mengetahui apa masalahnya. Itu masuk akal. Qin Feiyang menganggup dan bergumam. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, jejak keterkejutan merayapi matanya. Dia menatap kerumunan dan bertanya, menurutmu apakah itu mungkin? Semua orang memandang Qin Feiyang. Sebenarnya, naga es dan binatang kecil juga tidak menyukai kerajaan ilahi. Dengan kata lain, kerajaan ilahi mungkin adalah musuh mereka. Itulah sebabnya Long Chen ingin bergabung denganku untuk menghadapi kerajaan ilahi. Dan terakhir kali aku melihat naga es di alam awan langit, sikapnya terhadapku tampaknya telah berubah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kedatangan kerajaan ilahi? Ada satu hal lagi. Tidak mungkin naga es dan binatang kecil tidak tahu tentang perubahan di alam awan langit. Belum lama ini, ketika Long Chen mendapatkan lencana dan ingin menghapus kontrak darah, naga es pasti tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi pada saat itu, dia tidak menghentikan kami. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk membubarkan kontrak darah, sehingga Long Chen dapat mengendalikan lencana tersebut. Apakah perilaku naga es berarti dia menyerah? Qin Fei yang menganalisis situasi satu per satu. Pada akhirnya, semakin ia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Musuh naga es dan binatang kecil. Jika memang begitu, maka kerajaan ilahi tidak sesederhana yang dikatakan kakak iparku. Karena dibalik naga es dan binatang kecil, ada Dewa Pencipta. Seberapa kuatkah Dewa Pencipta? Bagaimana dia bisa menoleransi kerajaan ilahi yang mengamuk di dunianya? Kaisar bulu terkejut dan tak dapat menahan diri untuk menoleh menatap putri kerajaan ilahi. Ini. Putri kerajaan ilahi terdiam beberapa saat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ku rasa kau harus bertanya pada ayahku. Leluhur darah berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Jangan takut di sini. Mungkin binatang kecil dan naga es terlalu malas untuk bertindak dan ingin memberi kita kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan tampil. Mendengar ini, Qin Fei yang dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Sekarang, mereka benar-benar menakut-nakuti diri mereka sendiri. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan bicarakan ini dulu. Ayo kita cari Long Chen dan bersiap untuk berjuang kembali ke alam awan langit. Sebenarnya, tidak perlu menemukan Long Chen. Tidak perlu repot-repot dengan ular piton api. Aku bisa membiarkanmu pergi ke alam kurak-kurah hitam. Kaisar bulu tersenyum. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Jika Kaisar bulu bisa membiarkannya pergi ke alam kurak-kurah hitam, apakah itu berarti dia bisa sepenuhnya mengabaikan aturan neraka? Sebenarnya, aku punya rahasia. Bahkan orang-orang seperti Raja Naga tidak mengetahuinya. Satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah leluhur darah, kelinci kecil, kakak laki-laki, dan kakak ipar. Kaisar bulu tersenyum misterius. Rahasia apa? Qin Fei yang terkejut. Kaisar bulu melambaikan tangannya, disertai cahaya ilahi, sebuah lencana emas muncul. Ini. Qin Fei yang dan yang lainnya berdiri dan menatap lencana itu dengan tak percaya. Lencana ini sama persis dengan lencana Long Chen. Satu-satunya perbedaan adalah polanya yang berbeda. Pola pada lencana Long Chen adalah naga dewa. Akan tetapi, lambang itu bertuliskan kata, Tuhan. Kau terkejut? Bukan. Lencana ini berbeda dari lencana Long Chen, tetapi kemampuannya sama. Kaisar bulu memandang Qin Fei yang dan tertawa. Kemampuannya sama. Mata Qin Fei yang bergetar. Dengan kata lain, lencana ini juga bisa mengabaikan aturan. Bukankah kau pernah bertanya padaku sebelumnya mengapa aku bisa mengirim Qin Batian dan yang lainnya langsung ke dunia kuno? Alasannya adalah karena benda ini. Kata Kaisar bulu. Jadi begitu. Lalu, dari mana kamu mendapatkan lencana ini? Qin Fei yang terkejut. Kaisar bulu memandang Putri Kerajaan Ilahi. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya dengan hati-hati, Apakah itu milikmu? Itu milikku. Putri Kerajaan Ilahi menganggup dan tersenyum. Qin Fei yang tercengang. Ketika kami diserang oleh Raja Naga, kami tahu bahwa Raja Naga tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Kami juga tahu bahwa jika kami ingin bertahan hidup di neraka Raja Neter, kami harus menyelesaikan peraturan di sini terlebih dahulu. Jadi, pada waktu itu, kakak Ipar memberikan lencana ini kepadaku. Kaisar bulu menjelaskan. Qin Fei yang menatap Putri Kerajaan Ilahi dan bertanya, Apakah kamu membawa lencana ini dari Kerajaan Ilahi? Tentu saja. Putri Kerajaan Ilahi menganggup. Itu berita bagus, kata Lin Feng sambil tersenyum. Qin Fei yang terkejut dan senang. Dengan lencana ini, dia tidak perlu mencari Long Chen lagi. Meskipun mereka sekarang menjalin hubungan kerjasama, entah itu Long Chen atau Qin Fei yang, mereka tidak ingin terlalu terlibat satu sama lain. Karena kamu memiliki lencana ini, mengapa kamu tidak pergi ke alam awan langit untuk menjemput kami? Mengapa kau biarkan kami datang ke neraka Raja Neter sendirian? Li Feng memandang Kaisar bulu dan kelinci kecil dengan ketidakpuasan. Nak, kamu tidak tahu apa-apa. Kerajaan Ilahi telah tiba, beranikah mereka pergi ke alam awan langit? Lagi pula, mereka tidak tahu kapan kita keluar dari perbendaharaan Ilahi Lonceng Langit dan bersembunyi di alam awan langit. Jika kita ketahuan, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Leluhur darah menepuk kepala Li Feng dan melotot ke arahnya. Itu benar. Saat ini, kami tidak dapat melakukan sesuatu yang berisiko. Lagi pula, kita semua tahu bahwa kamu memiliki lencana dan telah memberitahu kakak ipar sebelumnya. Mengapa kita harus pergi ke alam awan langit? Kata Kaisar bulu. Yah, bagaimanapun juga, kalian sudah senior. Apa yang kalian katakan itu masuk akal. Li Feng mengerutkan bibirnya. Kamu masih belum yakin? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Berani sekali aku. Li Feng mengecilkan lehernya. Ekspresi sedihnya tampak lucu. Kalau begitu, tidak usah terburu-buru kembali ke alam awan langit. Ayo kita ke alam kura-kura hitam dulu. Qin Fei yang memandang semua orang dan tersenyum. Dengan cara ini, bahkan jika binatang kecil dan naga es tahu, mereka tidak akan menyalahkan ular piton api. Semua orang mengangguk. Mata mereka penuh dengan harapan. Pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika melihat ratusan ribu hukum Dao. Terutama Kelinci Kecil dan Kaisar bulu. Karena Penatua Huo dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang hukum Dao. Namun, Kelinci Kecil dan Kaisar bulu mengetahui makna hukum Dao lebih dari siapapun. Setiap miniatur hukum Dao merupakan harta yang tak ternilai bagi alam awan langit. Alam kura-kura hitam. Si gila dan si serigala bermata putih bekerja keras untuk mengintegrasikan hukum Dao. Pedang sihir api mengamuk telah memasuki tanah asal. Dengan kemunculan semua orang, negeri iblis yang sepi menjadi semarak. Ada banyak orang di sini, termasuk si Kelinci Kecil, yang belum pernah ke alam kura-kura hitam sebelumnya. Jadi ketika mereka pertama kali tiba di alam kura-kura hitam, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Adapun Penatua Huo dan yang lainnya, mereka sudah akrab dengan alam kura-kura hitam. Namun, melihat alam kura-kura hitam bertahun-tahun kemudian, mereka tidak bisa tidak merasa terkejut. Dibandingkan masa lalu, alam kura-kura hitam saat ini jauh lebih besar. Terutama Spirit Vein dan Crystal Vein di sini, mereka tidak tahu sudah sampai level berapa mereka tumbuh. Itu seperti istana abadi. Silakan melihat-lihat. Qin Ve yang meninggalkan sebuah kalimat dan segera memasuki Kastil Kuno. Dia membuka kotak besi dan mengeluarkan cincin interspatial dengan hukum Dao. Inilah harapan alam awan langit. Qin Ve yang menatap cincin ruang angkasa dan bergumam pelan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Kastil Kuno. Dia bergegas di depan Kaisar Bulu dan Kelinci Kecil dan menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Kaisar Bulu. Jika mereka tidak melihat, mereka tidak akan tahu. Hanya dengan satu tatapan, Kaisar Bulu dan Kelinci Kecil itu tercengang. Ini terlalu berlebihan. Dibandingkan dengan hukum Dao yang mereka peroleh dalam harta karun ilahi lonceng langit, itu benar-benar berbeda. Lebih-lebih lagi. Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, mereka tidak menyangka Qin Ve yang dan yang lainnya akan membawa kembali banyak hukum Dao. Karena mereka mengetahui situasi harta karun ilahi lonceng langit, itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidup mereka dan kembali hidup-hidup. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, mereka akan membawa kembali begitu banyak hukum Dao. Apa itu harta karun ilahi? Ini adalah harta karun ilahi. Dengan hukum Dao ini, alam awan langit di masa mendatang miscaya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. 3.864 Kaisar Bulu kembali sadar dan menatap Qin Ve yang, lalu bertanya, berapa banyak tepatnya. Menurut Kiao Sui, ada lebih dari 320 ribu miniatur. Di antaranya, ada lebih dari 30 ribu miniatur hukum yang terkuat. Sisanya adalah miniatur hukum biasa. Qin Ve yang menjelaskan. Ada begitu banyak miniatur hukum yang terkuat. Kelinci kecil meraih cincin interspasial, tidak ingin mengembalikannya kepada Qin Ve yang. Kaisar Bulu menatap kelinci kecil dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu harus mengakui bahwa murid itu telah melampaui gurunya. Saya hanya beruntung. Kelinci kecil cemberut dan melemparkan cincin interspasial kepada Qin Ve yang sambil berkata, di mana tempat kamu menyeduh anggur dewa. Hah! Qin Ve yang tercengang. Dengan begitu banyak miniatur hukum di depannya, bukankah itu menggoda? Ia masih memikirkan anggur suci itu, sungguh pemabuk sejati. Namun, dia tidak berani membiarkan kelinci kecil mencari Zhaoshi. Karena dengan kepribadian kelinci kecil, begitu dia melihat Zhaoshi dan menemukan gudang anggur, dia pasti akan mengambil semua anggur suci itu. Pei Da Sen. Qin Ve yang memanggil. Suara mendesing. Sosok itu melesat di udara bagai kilat. Itu Pei Da Sen. Melihat begitu banyak kejadian besar, dia merasa sedikit gugup. Qin Ve yang berkata, temui Zhaoshi dan dapatkan lebih banyak anggur dewa. Berapa lebihnya? Pei Da Sen curiga. Semuanya. Kelinci kecil berbicara, membuat Pei Da Sen ketakutan. Jangan mendengarkannya. Kamu harus mendengarkannya, dia tidak sabar untuk membawa Zhaoshi dan yang lainnya pergi. Ambil saja lima sampai enam ribu toples. Juga, persiapkan beberapa untuk para kaisar binatang. Qin Ve yang memutar matanya ke arah kelinci kecil dan menatap Pei Da Sen. Oke. Pei Da Sen menanggapi dengan hormat, berbalik, dan melesat di udara bagai kilat. Penatua Huo melirik Pei Da Sen dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa bahkan orang ini telah ditundukkan oleh Anda. Bagaimanapun juga, ini wilayahku. Lagipula, aku punya begitu banyak hal yang menggoda di sini, bagaimana mungkin dia tidak patuh. Qin Ve yang tersenyum dan melirik ke arah Tetua Huo dan yang lainnya. Dia berkata, tidak ada satupun dari kami yang merupakan orang luar. Silakan ambil fragment hukum apapun yang kalian butuhkan. Apa istimewanya miniatur hukum ini? Beberapa orang ragu. Meskipun dia pernah mendengarnya, dia tidak begitu yakin mengenai hal itu. Kaisar Bulu memandang kerumunan dan menjelaskan, miniatur hukum adalah kunci untuk membuka pintu tertinggi. Dengan kata lain, selama kamu menyatu dengan miniatur hukum yang sesuai, kamu akan dapat membuka pintu menuju makna tertinggi. Selama kamu bekerja keras, kamu akan dapat memahami makna tertinggi cepat atau lambat. Lebih-lebih lagi. Setelah menyatu dengan miniatur hukum, aku akan mampu memahami ultimate profound dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatannya dapat meningkat puluhan kali lipat. Qin Fei Yang menambahkan, orang-orang yang berdiri di depannya semuanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan sangat baik dengannya. Tiga kepala istana iblis. Tiga raksasa dari aliansi penggarap jahat, serta pasangan Shenmang. Tiga kepala istana langit. Ada juga Hezong Tian dari Aola Suu Kyi. Masing-masing orang ini telah membuka pintu potensi. Setelah menyatu dengan miniatur hukum, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah mendengar penjelasan Qin Fei Yang dan Kaisar Bulu, kelompok itu langsung bersemangat. Mereka tidak berdiam diri selama bertahun-tahun ini. Kaisar Bulu dan kelinci kecil juga telah merawat mereka dengan baik. Mereka telah menetapkan hukum waktu selama satu hari dan lima ribu tahun. Misalnya, Penatua Huo telah memahami tiga jenis makna tertinggi. Mereka ingat bahwa pada awalnya, Penatua Huo hanya memahami satu jenis makna tertinggi. Inilah keuntungan dari membuka pintu terhadap potensi. Kecepatan memahami makna hakiki berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang biasa. Qin Fei Yang kemudian menatap kelinci kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Kakak, panggil semua orang. Tentu. Kamu sekarang kaya. Jika kamu membiarkan mereka terus tinggal bersamaku, kamu akan menghalangi masa depan mereka. Kata kelinci kecil itu sambil menggerutu. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Jika bukan karena bimbingan cermat Anda, apakah mereka akan mencapai prestasi seperti sekarang? Qin Fei Yang tersenyum malu. Jangan menyanjungku. Meskipun paman kelinci berkontribusi, itu karena mereka bersedia bekerja keras. Bagaimanapun, misiku telah selesai. Selanjutnya, terserah padamu. Kelinci kecil melambaikan kakinya. Di kekosongan di belakangnya, sekelompok orang muncul. Mereka adalah Putri Duyung, Pei Tianhong, leluhur Mo, Wang Xiaoji, dan enam ribu pengawal rahasia. Fei Yang menguasai. Tuan muda. Begitu semua orang muncul, mereka langsung menatap Qin Fei Yang. Putri Duyung langsung menerkam kepelukan Qin Fei Yang. Bagus, bagus, bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Semuanya dalam kondisi menyedihkan. Beberapa dari mereka bahkan tertutup debu. Namun, aura dan temperamen yang mereka pancarkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Xiaoji, Qin Chen, Long Tianyu, dan junior lainnya telah melangkah ke alam penguasa kesempurnaan. Mereka tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi lebih stabil dan tajam. Kelinci kecil mengamati semua orang dan terkekeh. Lepaskan aura hukumu dan biarkan dia melihatnya. Ledakan. Langsung. Kekuatan hukum aura muncul. Qin Fei Yang terkejut. Hampir semua orang telah memahami dua atau tiga makna mendalam tertinggi. Leluhur Mo, Mu Tianyang, Mu Qing, dan Dong Zheng Yang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Mereka telah memahami tiga atau empat makna mendalam tertinggi. Inikah kemampuan kelinci kecil? Itu terlalu mengerikan. Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Kelinci kecil memandang Qin Fei Yang dan tersenyum bangga. Lihat apa yang kau katakan. Bahkan jika aku kecewa, bisakah aku menyalahkanmu? Qin Fei Yang memamerkan giginya. Setidaknya kamu punya hati nurani. Tidak peduli apapun, paman kelinci akhirnya bebas. Kalian semua, teruslah bekerja keras di masa mendatang. Kelinci kecil memandang sekelompok orang itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dalam, semua orang mengangguk. Meskipun tahun-tahun kultivasi yang pahit itu sulit dan metode kelinci kecil kejam, tidak membiarkan mereka menjalani hari yang baik, mereka semua merasa itu sepadan. Xi Yang Yun Zhong Tian tiba-tiba menatap Yun Xi Yang di tengah kerumunan dan ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Yun Xi Yang sebenarnya juga sedang mencari Yun Zhong Tian jadi ketika dia mendengar suara Yun Zhong Tian, dia segera melihat ke arah suara itu dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi, ketika dia berjalan di depan Yun Zhong Tian, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri muncul saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Xi Yang tidak berbakti, aku sudah bertahun-tahun tidak pulang untuk mengunjungi kalian semua. Tidak apa-apa. Yun Zhong Tian menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Yun Xi Yang. Akhirnya, dia menyadari bahwa Yun Xi Yang sekarang lebih tinggi darinya dan bukan lagi pemuda yang dulu. Akhirnya, dia menepuk bahu Yun Xi Yang dan berkata, semuanya sudah berakhir sekarang. Kembalilah bersamaku nanti, ayah dan kakakmu sangat merindukanmu selama ini. Dalam, Yun Xi Yang mengangguk, air mata mengalir di matanya. Baiklah. Kalian semua pergilah mencari lau epitome yang kalian butuhkan dan pergilah menyendiri. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai dan kita tidak boleh lengah. Saya juga harus mengasingkan diri. Saudara api, leluhur tua, lakukanlah sesukamu. Qin Fei Yang menatap kaisar bulu, ular api, dan putri kerajaan ilahi sambil tersenyum. Kemudian, dia memeluk putri duyung dan pulang ke rumah. Pergi menyendiri. Jelas sekali dia pergi terburu-buru. Anak muda zaman sekarang. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu juga pernah muda dulu? Kata kelinci kecil dengan nada meremehkan. Kaisar bulu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Apakah kamu merasa tidak nyaman jika tidak bertengkar denganku selama sehari? Siapa yang bertengkar denganmu? Kelinci kecil mendengus dingin dan menatap punggung Qin Fei Yang sambil berteriak. Kaka ketiga, kamu sudah tidak muda lagi. Cepatlah dan bekerja keras untuk melahirkan seorang anak laki-laki kecil yang gemuk untuk leluhur tuamu ini. Kalau tidak, kamu akan selalu menentang paman kelinci. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Wajah Putri Duyung memerah. Kamu terlalu banyak bicara. Qin Fei Yang menoleh dan menatap tajam ke arah kelinci kecil itu. Kemudian, dia membawa Putri Duyung itu dan berlari ke loteng. Tunggu, di mana little crazy? Tiba-tiba, sebuah suara mencurigakan terdengar. Itu adalah Zuo Xiao Xian. Meskipun dia tidak suka berkultivasi, dia telah mencapai alam penguasa puncak di bawah bimbingan kelinci kecil. Kamu pasti suster. Li Feng pergi ke Zuo Xiao Xian. Zuo Xiao Xian tersipu. Mendesah. Kakak, maafkan aku. Kami tidak melindungi saudara gila. Dia sudah. Li Feng menghela nafas dan meneteskan dua tetes air mata saat dia berbicara dengan nada sedih. Apa yang terjadi padanya? Wajah Zuo Xiao Xian menjadi pucat saat tubuhnya mulai gemetar. Dia. Li Feng memasang ekspresi patah hati. Wajah leluhur darah menjadi gelap setelah melihat ini. Dia segera memukul kepala Li Feng. Zuo Xiao Xian kemudian berkata, Jangan dengarkan dia. Si gila kecil baik-baik saja sekarang. Dia sedang menyendiri di istana dan mencoba menggabungkan suksesi. Zuo Xiao Xian segera berlari menuju istana. Apakah menyenangkan? Leluhur darah melotot ke arah Li Feng. Aku cuma mau menguji perasaannya terhadap si gila. Li Feng tersenyum menyanjung. Leluhur darah memutar matanya dan mengamati kerumunan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya, ketika dia melihat Long Tianyu, secercah senyum melintas di matanya. Dia menatap kerumunan dan berkata, Cepat dan dapatkan inti hukum yang kalian butuhkan. Di loteng. Setelah lama berpisah, api itu menyala seperti kayu kering. Setelah waktu yang lama, Qin Fei Yang sedang berbaring di tempat tidur dengan Putri Duyung dalam pelukannya, menikmati kedamaian yang langka ini. Tiba-tiba, Putri Duyung mendonga ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Kenapa tidak? Kita punya anak. Hah? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Putri Duyung. Untuk sesaat, dia terkejut. Aku tahu. Kamu tidak ingin punya anak sekarang karena itu akan menjadi beban bagimu. Namun, keluarga tanpa anak, apapun pendapat orang lain, menurutku, itu tidak lengkap. Sang Putri Duyung bergumam. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana seorang anak bisa menjadi beban? Saya takut kalau saya melahirkan sekarang, saya tidak akan bisa merawatnya dengan baik. Saya bahkan mungkin akan melibatkannya. Anda tahu bahwa saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Jika saya tidak berhati-hati, saya bahkan mungkin kehilangan nyawa saya. Bagaimana saya bisa melindunginya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya bisa merawatnya. Kata Putri Duyung buru-buru. Qin Fei Yang menatap istrinya dengan heran. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa gadis kecil ini sangat menginginkan seorang anak. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Kebanyakan wanita, setelah menemukan seseorang untuk dimiliki, akan mendambakan kristalisasi cinta. Setelah merenung sejenak, tangan nakal Qin Fei Yang memeluk Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana kalau begini, ketika masalah di kerajaan ilahi selesai, kita akan kembali ke Qin besar dan menjalani kehidupan yang damai. Pada saat itu, kamu dapat memiliki anak sebanyak yang kamu inginkan, bahkan jika jumlahnya puluhan. Puluhan. Putri Duyung tersipu dan berkata dengan marah, menurutmu aku ini apa? He he. Qin Fei Yang mencibir dan menyelam kembali ke dalam selimut untuk terlibat dalam pertempuran sengit. Ah, dia cukup energi. 3.865. Dua hari kemudian. Dalam dua hari di luar, 10.000 tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Semua orang mengasingkan diri, menyatu dengan hukum mereka sendiri. Bahkan Kaisar Bulu telah menghapus tiga hukum. Dibandingkan dengan orang-orang Feng, orang-orang Naga dan Kilin jauh lebih tenang. Meskipun Longchen telah memperoleh dua warisan, yaitu hukum pembantaian dan hukum ruang waktu, dengan status Longchen, Raja Naga tidak akan berani merebutnya darinya. Ki Saoyun juga memperoleh warisan hukum kehancuran, tetapi ia telah menyatu dengannya di dalam perbendaharaan ilahi Loncheng Langit. Jadi, bahkan jika para Kilin menginginkannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Namun, meskipun Raja Naga dan Master Kilin tidak memperoleh warisan seperti Fenghou, mereka tetap memperoleh banyak hukum dan kedaulatan. Longchen dan Ki Saoyun kemudian menemukan hukum dan kedaulatan ini di perbendaharaan ilahi Loncheng Langit. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui jumlah pasti hukum dan raja. Tetapi tidak sulit untuk membayangkan bahwa Longchen telah memperoleh lebih dari Ki Saoyun. Meskipun Ki Saoyun juga mengendalikan senjata berdaulat Ras Kilin, Longchen memiliki pedang Dewa Surgawi. Bagaimanapun, Longchen telah menyapu harta karun ilahi Loncheng Surga sebelum bertemu dengan Raja Iblis, House Darah dan yang lainnya. Tentu saja. Tidak peduli berapa banyak yang mereka peroleh, mereka tidak akan mampu dibandingkan dengan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Mereka juga telah memberitahu Raja Naga dan Master Kilin tentang tindakan Qin Fei Yang di kota kerajaan kekacauan Primal. Ketika keduanya mendengar ini, perasaan mereka campur aduk. Mengapa anak ini begitu luar biasa? Kemanapun dia pergi, dia akan mampu membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mampu menjalin hubungan dengan Raja Ilahi Primal Chaos. Siapakah Raja Ilahi Primal Chaos? Dia adalah penguasa perbendaharaan ilahi Loncheng Langit dan memiliki otoritas besar. Bagaimana mungkin seseorang tidak memperoleh keuntungan dengan menjalin hubungan dengannya? Meskipun Longchen dan Ki Saoyun tidak tahu berapa banyak hukum dan kedaulatan yang diperoleh Qin Fei Yang di kota kerajaan kekacauan Primal, mereka dapat membayangkan bahwa jumlahnya akan sangat mencengangkan. Lagipula, tidak ada yang lebih penting daripada pil terobosan mayat hidup di perbendaharaan ilahi Loncheng Langit. Untuk saat ini, baik Raja Naga maupun Master Kilin agak menyesal. Mengapa dia tidak tahan untuk sementara waktu? Mengapa dia harus melepaskan semua kepura-pura keramahannya terhadap Qin Fei Yang? Jika tidak, Qin Fei Yang mungkin akan memberi mereka beberapa miniatur hukumnya. Adapun orang-orang Feng. Semula. Putri Huo Feng masih memiliki beberapa miniatur hukum di tubuhnya. Dia, Serigala Bermata Putih, Longchen, Surabertopeng, Raja Singelaut, dan yang lainnya telah mengumpulkan mereka dalam perjalanan mereka menuju pintu keluar. Hasil panennya pun tidak buruk. Totalnya ada lusinan miniatur. Di bawah asuhan Serigala Bermata Putih, dia sendiri memperoleh lebih dari 10 bayangan miniatur. Dia awalnya bermaksud menyerahkan 10 miniatur ini kepada Feng Hou. Namun, dia tidak menyangka Feng Hou akan merebut warisan yang ditinggalkan Dai Fuku untuknya. Dia bahkan ingin dia menyerahkan Pedang Frost Sparrow dan Loncheng Phoenix. Lebih-lebih lagi. Baik itu kakeknya, Huo Dahong, atau saingannya, Bing Chang Tian, atau para tetua itu, dia sangat kecewa dengan apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, dia tidak menyerahkan mereka. Di dalam gua tempat tinggal. Putri Huo Feng telah tinggal di gua selama dua hari terakhir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tampak sangat kuyuh. Bahkan ketika orang-orang api Feng memandangnya dan menghiburnya, dia bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkan mereka. Hal ini membuat hati rakyat Feng api sakit. Dulu dia anak yang periang, sekarang dia jadi begini. Jika itu karena orang luar, dia masih bisa mengerti. Namun, semua ini karena Feng Hou, karena klannya. Anakku, aku minta maaf. Ayah tidak kompeten, aku bahkan tidak punya keberanian untuk memperjuangkanmu. Ya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi senjata ilahi berdaulat, warisan itu jelas diwariskan kepada putrinya oleh Daifuku. Namun, di hadapan Feng Hou dan klannya, dia bahkan tidak punya keberanian untuk memperjuangkannya. Dia hanya bisa membiarkan putrinya menanggung keluhan ini dalam diam. Nyatanya, dia juga ingin pergi dan berunding dengan Feng Hou beberapa kali, tetapi sebelum dia bisa keluar dari gua tempat tinggalnya, dia tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Kalau saja dia bisa lebih kuat dan berani, putrinya mungkin tidak akan menderita kesedihan ini. Dan Daifuku. Dia telah tinggal di sisi putri Huofeng. Melihat putri pertama Firewin yang cemberut, hatinya lebih sakit daripada siapapun. Meskipun dia seorang pengikut, dia telah menyaksikan putri Huofeng tumbuh sejak dia masih kecil. Putri Huofeng memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dia juga merawat putri Huofeng seperti cucunya sendiri. Sekarang putri Huofeng diperlakukan seperti ini oleh Feng Hou dan klannya, dia membencinya lebih dari siapapun di dalam hatinya. Bahkan, dia ingin pergi dan menemukan Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Itu benar. Dia tidak mau menerima ini. Namun, dia mendapati bahwa Bing Chang Tian sebenarnya memata-matai mereka dalam kegelapan. Tidak diragukan lagi bahwa ini pasti telah diatur oleh Feng Hou. Di samping dia marah, dia juga kecewa. Dia tidak hanya merampas warisan mereka, tetapi dia juga meminta seseorang untuk memata-matai mereka. Menurutnya, mereka itu apa? Tahanan. Dia tidak mungkin bersikap berlebihan seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka telah memberikan kontribusi yang besar pada harta karun ilahi Lon Cheng Surgawi. Karena jika bukan karena dia dan putri Huofeng, belum lagi warisan hukum sebab akibat, belum lagi pedang Frost Paro dan lonceng Phoenix, bahkan pedang Phoenix Api dan senjata Dewa Dominator lainnya semuanya akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Siapapun yang memiliki sedikit hati Nurani tidak akan memperlakukan mereka seperti ini. Dua hari lagi berlalu. Suku Huofeng datang lagi ke gua tempat tinggalnya. Melihat putrinya yang masih duduk di gua tempat tinggalnya tanpa berkata apa-apa, hatinya terasa seperti dihalangi oleh sebuah batu besar. Kepala Keluarga Saya tidak menerima ini. Mereka tidak bisa memperlakukan yang mulia seperti ini. Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk memberitahu Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas? Mereka pasti akan datang untuk mencari keadilan bagi yang mulia. Daifuku mengepalkan tangannya rat-rat, menatap ke arah orang-orang Feng Api yang diam-diam mentransmisikan suaranya, alisnya penuh dengan permusuhan. Beritahukan pada Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas. Tubuh orang-orang Feng Api menegang. Daifuku benar-benar memiliki pikiran yang mengerikan. Jika Fenghou tahu tentang ini, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Kepala Keluarga Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi darimu. Sang Putri dan Raja Serigala bersayap emas sudah bersama. Daifuku menggetahkan giginya dan mengirimkan suaranya kepada orang-orang Feng Api. Apa? Mata orang-orang Feng Api bergetar. Daifuku diam-diam berkata, jangan salah paham. Raja Serigala bersayap emas tidak memaksa Sang Putri. Mereka saling mencintai. Saling jatuh cinta. Orang-orang Api Feng bergumam. Dia benar-benar tidak menduga situasi akan berkembang sampai ke titik ini. Jatuh cinta pada Raja Serigala bersayap emas. Jika hal ini diketahui oleh Fenghou dan Patriark, bukankah mereka akan langsung marah? Orang-orang seperti Bing Chang Tian akan dapat dengan yakin mengatakan bahwa Wu, R telah berkolusi dengan Qin Fei Yang dan lainnya. Kepala Keluarga. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Sebenarnya, pada awalnya saya sangat khawatir. Karena aku takut Qin Fei Yang dan yang lainnya akan mengambil keuntungan dari Sang Putri. Namun, selama bertahun-tahun, ketika saya bergaul dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, saya menemukan bahwa mereka sama sekali bukan orang seperti itu. Alih-alih memanfaatkan kami, mereka selalu mempertimbangkan kami. Dan Raja Serigala bersayap emas juga menyayangi Sang Putri dan tidak ingin dia disakiti sedikitpun. Kepala Keluarga. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Saya hanya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Karena kamu adalah Ayah Sang Putri, tidak ada yang lebih mencintainya daripada kamu. Jika Sang Putri dan Raja Serigala bersayap emas bersikeras untuk bersama, apa yang akan kamu lakukan? Daifuku bertanya dalam hati. Pada saat ini, hati orang-orang Feng Api sedang kacau balau. Dia memandang Putri Huo Feng, yang sedang duduk di dalam, lalu memandang Daifuku, yang sedang menantikannya. Dia tahu. Daifuku tidak akan keberatan. Dia bahkan menangkap jejak kebencian di mata Daifuku. Ini adalah kebencian untuk Feng Hou dan klannya. Kakak, kamu di sana. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Mata Daifuku dan orang-orang dari klan Api Feng tiba-tiba menjadi dingin. Mereka mendongak ke pintu kediaman gua dan melihat sosok seputih salju mendarat di luar kediaman gua. Itu Bing Ruoning. Setelah bertahun-tahun, tubuh fisiknya telah dibangun kembali. Pada saat ini, dia melihat ke dalam gua tempat tinggalnya. Ketika dia melihat orang-orang Feng Api, dia tertawa dan berkata, Paman juga ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang-orang Api Feng mengerutkan kening. Paman, aku tumbuh bersama kakak perempuanku dan kami seperti saudara perempuan. Sekarang dia telah kembali dari harta karun ilahi lonceng surga, sebagai saudara perempuannya, tentu saja aku harus datang mengunjunginya. Setelah Bing Ruoning selesai berbicara, dia langsung memasuki kediaman gua tanpa persetujuan Daifuku dan Dewa Api. Orang-orang Fire Feng dan Daifuku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengunjungi. Singkirkanlah kemunafikan dan perasaan palsu Anda. Wajah ini bukan saja tidak akan membuat orang berterima kasih, tetapi juga akan membuat orang merasa jijik. Daifuku melangkah di depan Bing Ruoning dan berkata dengan ringan, Sang putri perlu istirahat, silakan pergi. Bing Ruoning mengangkat alisnya dan menatap ke arah orang-orang klan Phoenix Api, lalu berkata, Paman, sekarang seorang pengikut klan Phoenix Api yang asal saja berani memerintahku. Daifuku, mundurlah. Dia adalah putri dari klan Phoenix S. Orang-orang Api Feng melambaikan tangannya. Daifuku mengepalkan tangannya dan mundur ke samping. Bing Ruoning menatap Daifuku dengan jijik, lalu menatap orang-orang Fire Feng dan tertawa, Paman itu masuk akal. Ada apa? Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu istirahat Wu-er. Patriark Phoenix berapi bertanya dengan tenang. Paman, aku khawatir dengan adikku. Bagaimana ini bisa mengganggu? Bing Ruoning menggelengkan kepalanya dengan sedih dan langsung berjalan melewati orang-orang Fire Feng. Dia berjalan ke sisi berlawanan dari putri Huo Feng dan mendesah, Kakak, aku sudah lama tidak melihatmu. Lihat dirimu, berat badanmu sudah turun. Putri Huo Feng akhirnya bereaksi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Ruoning. Ia dapat melihat dengan jelas jejak ejekan di mata Bing Ruoning, tetapi ia mengabaikannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Dafu, antar tamu itu keluar. Silakan. Daifuku segera melangkah maju dan menunjuk keluar kediaman gua, sambil menatap Bing Ruoning tanpa ekspresi. Ah! Orang baik tidak memiliki karma baik. Bing Ruoning menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia berbalik dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Namun setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menatap putri Huo Feng sambil tersenyum, Kakak, kamu mengenali senjata ilahi berdaulat ini, kan? Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang panjang muncul. Itu adalah pedang burung pipit es. Mengapa pedang burung pipit es ada di tanganmu? Daifuku langsung berkata dengan marah. Bukankah itu diberikan pada Fenghou? Mengapa ada di tangan wanita ini? Bukankah aku kehilangan pedang Ice Phoenix di harta karun ilahi lonceng langit? Maka dari itu, Tuan Fenghou memberikan pedang burung pipit es kepada ayahku sebagai kompensasi atas kekalahan klan Phoenix Es. Dan ayahku memberikan pedang burung pipit es kepadaku. Bing Ruoning terkekeh. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Maksudnya, lihat, aku kehilangan pedang Ice Phoenix, tapi bukan saja aku tidak dihukum oleh Fenghou, aku bahkan menerima senjata ilahi berdaulat. Tapi bagaimana dengan Anda? Kamu berjuang keras di harta karun ilahi lonceng langit, tetapi pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan apapun dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu pasti merasa sangat tidak enak. 3866. Jangan pergi terlalu jauh. Daifuku menggeram. Dia hampir mengamuk. Dia sudah sangat marah. Sekarang, Bing Ruoning sengaja datang untuk pamer. Hal yang paling penting adalah. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan senjata ilahi berdaulat, tetapi Fenghou memberikannya kepada Bing Changtian dan sekarang senjata itu jatuh ke tangan Bing Ruoning. Itu benar. Dia hanya tidak bahagia. Kontribusi apa yang diberikan Bing Ruoning pada harta karun ilahi lonceng surgawi? Tidak ada apa-apa. Bukan saja dia tidak berkontribusi, tetapi dia juga kehilangan pedang Ice Phoenix. Melihat dia dan putri Huofeng. Mereka tidak hanya membawa pulang warisan, tetapi mereka juga mendapat pedang burung pipit es dan lonceng Phoenix untuk menebus kerugian yang disebabkan Bing Ruoning terhadap orang-orang Feng. Bahkan, alasan mengapa Qin Fei yang tidak mengambil pedang Phoenix api dan sembilan senjata ilahi berdaulat lainnya adalah karena dia memberi mereka muka. Kontribusi yang sangat besar, tetapi bukan hanya warisannya yang dicuri, tetapi dia juga dikurung di sini seperti seorang tahanan. Mengapa? Semakin Daifuku memikirkannya, semakin marah dia jadinya. keadilan apa yang bisa dibicarakan? Pada saat ini, orang-orang api Feng juga terbakar amarah. Karena dalam hatinya, dia juga marah. Putrinya sudah bersikap bijaksana dan patuh sejak dia masih kecil. Dia selalu melihat gambaran besar dalam segala hal yang dia lakukan. Bahkan jika dia benar, dia selalu bersikap toleran. Bagi suku Feng, dapat dikatakan bahwa putri ini telah berkorban terlalu banyak. Tapi apa yang didapatnya sebagai balasannya? Itu ketidakadilan, penghinaan dan injakan. Dia tidak yakin. Enyah. Pergilah sekarang juga. Orang-orang api Feng menatap Bing Ruoning dengan mata merah dan meraung. Melihat kedua orang yang marah itu, Bing Ruoning tidak ambil pusing. Dia menatap putri Huo Feng dan tersenyum. Kakak, istirahatlah yang cukup dan jaga dirimu baik-baik. Bagaimanapun, kamu adalah harapan masa depan orang-orang Feng. Semua orang punya harapan besar padamu. Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan pedang burung pipit es dan berbalik untuk pergi. Dari awal hingga akhir, pedang burung pipit es tidak berbicara. Ia menyaksikan adegan ini dengan dingin. Ia ingin putri Huo Feng merasakan ketidakstabilan sifat manusia dan ketidakstabilan dunia. Ia ingin dia melihat wajah-wajah buruk orang-orang ini. Karena di dunia ini, tidak semua orang bisa menggunakan ketulusan dan toleransi sebagai ganti rasa hormat dari orang lain. Pendeknya, pedang Frost Paro mengawasi dari pinggir lapangan. Pedang itu memberitahu putri Huo Feng bahwa semakin kamu menoleransi beberapa orang, semakin sombong mereka jadinya. Lagi pula, di dunia ini, sepanjang itu terkait dengan manfaat, tidak akan ada keadilan. Anda menginginkan keadilan. Bagus. Perjuangkan sendiri. Orang lain tidak akan membantu Anda, mereka juga tidak akan bersimpati kepada Anda. Sebaliknya, mereka akan memukul Anda saat Anda terpuruk dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menginjak-injak harga diri Anda dengan kejam. Bagaimanapun, jika dia tidak cukup kuat, maka dia tidak bisa menyalahkan lawannya karena bersikap kejam. Sekarang lihat putri Huo Feng. Dia duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk. Ekspresinya dipenuhi kekecewaan dan ejekan terhadap diri sendiri. Meski begitu, dia tetap tidak bisa membangkitkan hati nurani Feng Hou dan klannya. Kalau sudah begitu, apa lagi yang perlu disesali? Tepat saat Bing Ruoning hendak keluar dari gua, putri Huo Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang Fire Feng dan Daifuku. Apa? Ketua suku api Feng ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Daifuku melihat warna yang berbeda di mata putri Huo Feng. Seulas senyum tak kuasa menahan diri untuk tak muncul di wajah tuanya. Dia tahu. Putri ini telah terbangun. Pada saat yang sama, senyum juga muncul di wajah putri Huo Feng. Ia bertahan secara membabi buta hanya akan membuatnya tampak lebih lemah. Karena ketulusan tidak bisa ditukar dengan rasa hormat, maka dia sendiri yang akan memperjuangkannya. Desir. Langsung. Dia tiba-tiba berdiri, dan aura ganas menyebar. Hmm. Bing Ruo Ning terkejut. Dia segera menoleh ke arah putri Huo Feng dan mendapati bahwa raut wajah putri Huo Feng yang lesu dan sedih telah menghilang. Faktanya, Bing Ruo Ning bahkan memiliki ilusi. Seolah-olah seorang permaisuri tengah terbangun di hadapannya, dan rasa takut tak terkendali muncul dalam hatinya. Apa? Kepala suku api Feng juga menatap kosong ke arah putri Huo Feng. Tiba-tiba, putri yang ia lihat tumbuh dewasa tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, sedikit aneh. Bahkan dia merasakan tekanan besar dari putri Huo Feng. Ayah, serahkan semuanya padaku. Putri Huo Feng tersenyum pada kepala suku api Feng dan menatap Bing Ruo Ning. Saat ini, wajahnya berseri-seri dan matanya penuh semangat. Ada keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara kedua alisnya. Wah. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Bing Ruo Ning. Melihat ini, Bing Ruo Ning tiba-tiba tampak sedikit bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia mencoba menenangkan dirinya saat dia mundur. Tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat menahan kepanikan di hatinya dan ketakutan di wajahnya. Aku sudah mengalah padamu sejak kita masih muda. Saya masih ingat ketika kami masih kecil, Daifuku dan Xiaofu melihat saya bosan, jadi mereka membuat kuda kayu untuk saya tunggangi. Ketika itu, ketika kau melihat kuda kayu itu, kau motot meminta kepadaku. Saya benar-benar enggan melepaskannya. Tetapi ayah memintaku untuk memberikannya kepadamu. Oke. Aku akan memberikannya padamu. Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku akan meminta Daifuku untuk membuatkannya lagi. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat apa yang terjadi kemudian, tetapi aku tidak pernah melupakannya. Aku cukup baik hati untuk membiarkanmu memiliki kuda kayu itu, tetapi kamu tidak sengaja terjatuh. Namun ayahmu, Bing Changtian, datang dan memarahiku, mengatakan bahwa aku seharusnya tidak memberikan sampah ini kepadamu untuk dimainkan. Tahukah kamu betapa bersalahnya aku saat itu? Putri Huofeng berkata perlahan, dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Bing Ruoning telah meninggalkan kediaman gua, dan kepanikan di wajahnya semakin kuat. Bing Changtian, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat ekspresi Bing Ruoning dan tidak bisa menahan perasaan sedikit curiga. Namun ketika dia melihat Putri Huofeng, kepala suku Feng api, dan Daifuku keluar dari gua kediaman bersama, terutama saat dia melihat aura agresif Putri Huofeng, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera berlari keluar, berdiri di depan Bing Ruoning, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Kau ingin menggertak putriku dengan angka-angkamu? Melihat Bing Changtian, Bing Ruoning tidak dapat menahan perasaan lega, dan pikirannya menjadi tenang. Putri Huofeng melirik Bing Changtian, lalu menatap Bing Ruoning dan melanjutkan, lihat. Ini wajah ayahmu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan bertanya siapa yang benar atau salah terlebih dahulu. Dia akan menyalahkanku begitu dia datang, mengira akulah yang menindasmu. Apa katamu? Beraninya kau berbicara seperti ini kepada orang tuamu? Apakah kau punya sopan santun? Bing Changtian sangat marah. Namun, Putri Huofeng tidak menghiraukannya, dan wajahnya penuh dengan rasa jijik. Ia menatap Bing Ruoning dan melanjutkan, ada terlalu banyak hal seperti ini. Namun, semuanya sepele. Aku tidak ingin mengganggumu. Karena sejak aku masih muda, ayah, Daifuku, dan Xiaofu mengajarkanku bahwa sebagai putri klan Phoenix Api, aku tidak boleh keras kepala. Apapun yang kulakukan, aku harus mengutamakan kepentingan orang-orang Feng dan keselamatan klanku. Jadi, bahkan saat kau mencoba membunuhku di gletser kematian, aku tidak terlalu peduli. Saya bahkan tidak menyebutkannya lagi. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang telah kau lakukan untuk membalas budiku? Kau berencana untuk menyakitiku dan mempermalukanku setiap kali kau punya kesempatan. Kau bahkan memanggilku kakak. Tidakkah kau merasa jijik saat mendengarnya? Aura Putri Huofeng semakin kuat. Penghuni gua lain dari suku Feng juga berada di dekatnya. Ketika mereka merasakan aura Putri Huofeng, mereka semua berlarian karena terkejut. Wu, Er, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu keluar? Apakah kamu belum merasa cukup? Kembalilah dan renungkan kesalahanmu. Huo Dahong berteriak. Apakah aku melakukan kesalahan? Jika begitu, bolehkah aku bertanya kepada kakekku tercinta, apa salahku? Mengapa saya perlu merenungkan kesalahan saya? Putri Huofeng memandang Huo Dahong dan berkata dengan ringan. Huo Dahong berkata dengan suara yang dalam, kamu berkolusi dengan Qin Fei Yang. Bukankah itu salah? Bersekongkol dengan Qin Fei Yang. Putri Huofeng bergumam. Bahkan sekarang dia masih memfitnahnya. Dan orang yang memfitnahnya adalah kakeknya sendiri. Dia tidak dapat menahan tawanya terhadap dirinya sendiri. Apakah ini keluarga yang selama ini dia lindungi? Konyol sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat bawa dia masuk. Apa kau mau main-main dengannya? Huo Dahong menatap orang-orang Huofeng dan berteriak. Tapi kali ini, orang-orang Huofeng tidak mendengarkan ayah kandungnya lagi. Jika Bing Ruoning tidak datang, dia mungkin bisa membujuk putri Huofeng. Namun sekarang, dia tidak bisa melihat keadilan dan harapan pada orang-orang Feng. Mereka adalah sekelompok orang yang egois. Lebih-lebih lagi. Jika dia masih menyalahkan putrinya saat ini, maka putrinya benar-benar akan putus asa. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua tidak berbakti. Huo Dahong sangat marah. Bing Ruoning melihat semua ini dengan niat membunuh di matanya. Dia merasa dirugikan dan berkata, Para tetua, leluhur, aku datang untuk mengunjungi adikku karena kebaikan, tetapi aku tidak menyangka dia akan membunuhku. Apa? Kelompok tetua juga geram. Mereka melotot ke arah putri Huofeng dan berteriak. Kebahkan berani membunuh anggota klanmu sendiri. Sepertinya kau sudah benar-benar dewasa dan bisa melanggar hukum. Masalah ini harus dihukum berat. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Bisakah kamu bersikap masuk akal? Daifuku tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika mendengar ini. Daifuku. Putri Huofeng menghentikan Daifuku dan melirik para tetua dan tetua yang menyendiri. Dia tersenyum dan berkata, Aku benar-benar ingin tertawa. Ketika Bing Ruoning mencoba membunuhku, mengapa aku tidak melihat kalian semua begitu marah? Apakah hidupku benar-benar tidak berharga? Bukankah kamu masih hidup? Seorang tetua penyendiri dari klan Ice Phoenix berkata dengan suara yang dalam. Ini membuat saya semakin ingin tertawa. Aku tidak mati, jadi kamu bisa mengabaikan kesalahan Bing Ruoning. Bahkan ketika Kisiong bergabung dengan para pemimpin klan lainnya untuk menyerang Kinfei Yang, Bing Changtian ingin membunuhku secara pribadi. Apakah kau menganggapnya bertanggung jawab? Tidak. Bahkan kakekku sendiri tidak meminta penjelasan atas namaku. Putri Huofeng mengalihkan pandangannya dan menatap Huodahong. Tatapan mata Huodahong mengelak, seolah dia tidak berani menatap mata Putri Huofeng. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik para tetua dan tetua yang menyendiri dan bertanya, Bing Ruoning adalah salah satu dari orang-orang Feng. Bukankah aku? Apakah di matamu? Toleransiku adalah hal yang lumrah. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala dan tersipu. 3.867 Jelab aku. Kamu begitu baik pada Bing Changtian dan putrinya. Mengapa kamu begitu jahat padaku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Bisakah kamu memberitahuku? Putri Huofeng memandang sekelompok orang itu dan bertanya. Bing Changtian melirik sekelompok tetua dan barang antik penyendiri yang terdiam. Niat membunuh terpancar di matanya. Dia menatap Putri Huofeng dan berkata, Kamu melakukan kesalahan dengan berkolusi dengan Qin Fei Yang. Itu benar. Sebagai putri tertua dari klan Phoenix Api, kau malah berkolusi dengan musuh kita. Kau adalah aib bagi orang-orang Feng. Kau tahu itu. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru dengan memintamu menghadap tembok dan merenungkan kesalahanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu keras kepala. 2.2 Kelompok tetua dan penyendiri segera mengambil kesempatan untuk menyerang Putri Huofeng. Ha ha. Putri Huofeng tertawa. Mereka adalah anggota klannya. Orang-orang yang dia lindungi ternyata adalah sekelompok orang seperti itu. Betapa menyedihkan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Daifuku mengepalkan tinjunya. Apakah aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit? Apakah kamu marah sekarang? Bing Ruoning mencibir. Itu tidak layak. Tetapi aku yakin keluarga Feng tidak akan kehilangan apapun. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya. Lalu kamu mau pergi kemana? Apakah kamu akan bergabung dengan Qin Fei Yang? Menurutku begitu. Kau selalu bersekongkol dengannya. Wajar saja jika kau bergabung dengannya. Mungkin kamu sudah lama ingin mengkhianati keluarga Feng. Kamu hanya tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Lagipula, jika kamu pergi tanpa alasan, kamu akan dicap sebagai pengkhianat. Tapi sekarang berbeda. Kalian semua memasang wajah menyedihkan dan menyalahkan kami semua. Seolah-olah kalian dipaksa melakukan ini. Bahkan jika kamu pergi dan mencari perlindungan pada Qin Fei Yang sekarang, tidak akan ada seorang pun yang mengatakan apapun tentangmu. Kakak, kamu jago banget aktingnya. Bing Ruoning berkata sambil tersenyum mengejek. Bing Ruoning, kau sedang mencari kematian. Daifuku tidak dapat menahan diri lagi. Sambil meraung, dia mengaktifkan hukum ruang waktu yang maha mendalam dan menyerang Bing Ruoning. Ekspresi Bing Ruoning berubah dan dia segera bersembunyi di belakang Bing Chang Tian. Bing Chang Tian berpikir, sekarang kamu memiliki senjata suci dominator, apa yang kamu takutkan? Ya, saya punya senjata soverein, apa yang saya takutkan? Bing Ruoning kembali sadar dan melangkah maju. Pedang Frost Paro muncul di tangannya dan bersinar dengan ketajaman yang menggetarkan bumi. Kedalaman ruang waktu Daifuku yang paling dalam hancur di tempat. Bagaimana situasinya? Naga, kilin, manusia, dan binatang laut semuanya bergegas keluar setelah mendengar keributan itu. Bukankah itu Putri Huofeng? Mengapa mereka berkelahi? Ketika mereka melihat situasi di sisi suku Feng, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Aneh. Mengapa pedang Frost Paro ada di tangan Bing Ruoning? Pria tua berjanggut putih itu bergumam. Ki Saoyun melirik Putri Huofeng dan Daifuku, lalu ke Bing Ruoning dan yang lainnya. Senyum mengembang di wajahnya saat dia berkata, Tunggu saja. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Di sisi lain. Long Chen berdiri di puncak gunung dan menatap suku Feng sambil berpikir. Segera. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menoleh untuk melihat seorang pemuda di sampingnya. Itu adalah seorang pemuda berpakaian emas. Auranya sangat kuat. Itu adalah pangeran naga pertama. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Ah. Pangeran pertama naga menatapnya dengan curiga. Bahkan kejahatan di surga pun dapat dilawan. Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Long Chen tersenyum tipis. Apa maksudmu? Pangeran pertama naga bingung. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Tunggu saja dan lihat. Keluarga Feng akan mengalami perubahan besar. Long Chen terkekeh lalu menatap Putri Huofeng dalam diam. Setelah menghabiskan puluhan tahun bersama di harta karun ilahi Tianzong, dia mengenal Putri Huofeng cukup baik. Wanita ini sangat bertanggung jawab dan memiliki hati yang pemaaf. Namun, setiap orang punya batas bawahnya sendiri. Jika batas bawah ini dilampaui, maka seekor domba kecil pun akan menjadi binatang yang menakutkan. Dan sekarang, suku Feng jelas-jelas menantang batas akhir Putri Huofeng. Melihat Daifuku lagi. Pada saat ini, dia sudah benar-benar gila. Matanya merah. Dia menatap Bing Ruoning dengan aura pembunuh. Niat membunuh Bing Ruoning juga muncul. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk menyingkirkan kedua orang ini? Dia menatap Daifuku dan berkata, seorang pengikut kecil berani menyerangku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana orang-orang Feng bisa membangun diri mereka di alam awan langit di masa depan? Kemudian dia memegang pedang Frost Sparrow dan menebasnya ke arah Daifuku. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan menatap Bing Ruoning dan sekelompok barang antik tua. Dia menghela nafas dan berkata, orang-orang Feng ingin membangun diri mereka di alam awan langit dengan sekelompok orang sepertimu. Berangan-angan. Mendengar hal itu semua orang langsung marah. Namun saat ini, Putri Huofeng menatap pedang burung pipit beku dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, saya salah. Apa maksudmu? Mengapa dia meminta maaf kepada senjata ilahi Dominator? Mereka yang tidak tahu terkejut, termasuk Bing Chang Tian dan lainnya. Melihat Daifuku hendak dibunuh oleh pedang Frost Sparrow, pedang itu tiba-tiba berhenti. Frost Sparrow Swat, apa yang sedang kau lakukan? Bunuh dia untukku. Bing Ruoning tertegun dan langsung berteriak. Enyah. Pedang burung pipit es berteriak dingin, dan aura dewa yang mengerikan muncul. Bing Ruoning menjerit dan terlempar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Pedang Frost Sparrow menghianatinya dan melukai tuannya, Bing Ruoning. Terutama orang-orang dari suku Feng, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apakah kamu benar-benar mengakui kesalahanmu? Pedang Frost Sparrow berbicara. Ya. Putri Huo Feng mengangguk. Benar sekali. Dengan kemampuanmu, kau benar-benar bisa menjadi Feng Hou yang baru bagi orang-orang Feng. Sedangkan Feng Hou yang sekarang, dia tidak punya visi dan pandangan jauh ke depan. Bukannya aku meremehkannya, tapi bahkan badut pun lebih hebat darinya. Pedang Frost Sparrow tersenyum meremehkan dan mengucapkan beberapa patah kata nasihat seperti orang tua. Kemudian pedang itu mendarat di depan Putri Huo Feng. Feng Hou yang baru. Putri Huo Feng bergumam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kau punya harapan yang begitu tinggi padaku. Namun, aku tidak tertarik pada Feng Hou ini. Aku hanya ingin bersama orang yang kucintai dan menjalani hidup tanpa beban. Aku baru saja memujimu, dan sekarang kau mengucapkan kata-kata yang tidak ambisius. Pedang Frost Sparrow tidak bisa berkata apa-apa. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Putri Huo Feng tersenyum. Baiklah. Terserah kamu. Tidak apa-apa asalkan kau meninggalkan klan Phoenix. Karena aku merasa jijik hanya dengan melihat wajah orang-orang ini. Pedang Frost Sparrow tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Bing Chang Tian melotot ke arah Putri Huo Feng. Bing Ruoning juga terbang mendekat dan menatap pedang Frost Sparrow dengan tak percaya. Pedang itu mengkhianatinya. Apakah kamu perlu bertanya? Pedang Frost Sparrow adalah rekanku. Putri Huo Feng tersenyum bangga. Apa? Mata Bing Chang Tian bergetar. Putri Huo Feng menatap Bing Chang Tian dan putrinya, lalu mencibir. Kau tidak berpikir bahwa pedang Frost Sparrow adalah senjata dewa penguasamu, kan? Feng Hou tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bing Ruoning berteriak. Menurut Feng Hou, siapa dia? Satu kata dari wanita bodoh itu, dan aku akan membunuhnya sekarang juga. Pedang Frost Sparrow mencibir. Anda. Bing Ruoning mencibir. Itu hanya pedang Frost Sparrow. Jangan lupa bahwa suku Feng memiliki sepuluh senjata ilahi Dominator. Bing Chang Tian menoleh ke Huo Da Hong dan berkata dengan marah, apakah kamu akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Huo Da Hong menatap Bing Chang Tian dengan muram, lalu menatap Putri Huo Feng dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu benar-benar ingin memberontak? Pemberontak. Saya tidak tertarik. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Putri Huo Feng memandang istana di puncak gunung dan melangkah ke udara. Bajingan. Huo Da Hong sangat marah. Para tetua lainnya dan orang-orang antik yang menyendiri juga terkejut. Ini karena mereka tahu bahwa Putri Sulung Phoenix Api pasti akan menemukan permaisuri Phoenix untuk mengambil kembali warisan itu. Dentang. Huo Da Hong melambaikan tangannya dan lonceng Phoenix muncul. Pedang Phoenix Api dan senjata ilahi dominator lainnya juga muncul. Putri Huo Feng memandang Huo Da Hong dan berkata, pantas saja kamu tidak peduli dengan cucu perempuanmu sendiri. Lonceng Phoenix diberikan oleh Feng Hou kepadamu. Huo Da Hong berkata dengan suara rendah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan pedang burung pipit es, berlutut, dan minta maaf kepada orang-orang kami. Meminta maaf. Meminta maaf. Apakah mereka punya hak untuk meminta maaf? Putri Huo Feng memandang lonceng Phoenix dengan jijik dan membungkuk. Silakan kembali. Dentang. Lonceng Phoenix berbunyi dan mendarat di depan Putri Huo Feng. Apa? Huo Da Hong tercengang. Apa yang terjadi dengan kedua senjata ilahi dominator ini? Apa? Mata ketua suku Api Feng bergetar ketika melihat kejadian ini. Dia bahagia. Jelaslah bahwa kedua senjata ilahi dominator ini hanya mengenali putrinya. Sekarang, dia bisa lebih memahami keluhan dalam hati Putri Api Phoenix. Daifuku telah mewariskan warisan kepadanya, dan dua senjata ilahi dominator hanya mengenalinya. Namun, demi persatuan orang-orang Feng, dia bersedia memberikan warisan dan dua senjata ilahi dominator kepada Feng Hou. Dia berkorban begitu banyak, tapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Omelan, kebencian dan fitnah. Jika Feng Hou tidak memberikan pedang Frost Paro kepada Bing Chang Tian dan putrinya dan melewati batas, putrinya akan memilih untuk tetap diam. Ya, putrinya ini tidak pernah mengecewakannya. Namun, orang-orang klan ini telah mengecewakan putrinya. Dia tidak marah dengan pilihan putrinya. Sebaliknya, dia diam-diam mendukungnya. Siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun. Putri Huo Feng mengamati kerumunan dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia melangkah ke puncak gunung dengan dua senjata ilahi dominator. Apa yang kau tunggu? Hancurkan dia. Huo Da Hong, Bing Chang Tian, dan yang lainnya memandang senjata ilahi dominator dan berteriak. Namun, Kelompok senjata ilahi berdaulat tetap diam dan acuh-ta'acuh. Apa maksudmu? Dia telah terang-terangan menghianati kita dan akan menyinggung Tuan Feng Ho. Apa yang masih kau lakukan di sini? Pergi. Seorang tua penyendiri berteriak cemas. Lebih baik kau diam saja demi leluhur ini. Pedang Phoenix Api mendengus. Apa? Bahkan kau ingin menghianati kami. Si tua antik yang penyendiri itu meraung. Dentang. Pedang Phoenix Api bergetar dan seberkas energi pedang melesat keluar. Si tua antik yang menyendiri itu menjerit dan tubuhnya hancur di udara. Ini. Bing Chang Tian, Bing Ruoning, Huo Da Hong, dan lainnya tercengang. Pedang Phoenix Api menyerang mereka. 3868. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dapat dimengerti bahwa pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix membantu Putri Huo Feng. Bagaimanapun, Putri Huo Feng memperolehnya dari harta karun ilahi Lonceng Langit. Namun, pedang Phoenix Api ini pernah ditundukkan oleh Feng Ho. Dengan kata lain, Feng Ho adalah pemilik pedang Phoenix Api. Namun, pedang Phoenix Api juga membantu Putri Huo Feng saat ini. Belum lagi orang-orang dari suku Feng, orang-orang dari kekuatan lain pun juga tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Lalu, apa maksud pedang Frost Sparrow? Sebenarnya dikatakan bahwa Putri Huo Feng memiliki kemampuan untuk menjadi Feng Ho yang baru. Apakah itu mendorongnya untuk merebut tahta? Semua orang berdiskusi. Namun, Putri Huo Feng menutup telinga terhadap semua ini. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap gerbang istana. Karena kerelaanku tidak dapat ditukar dengan ketulusan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambil apa yang menjadi haku. Saat suaranya jatuh, hukum api bergulir, dan puncak gunung langsung berubah menjadi lautan api. Sebuah patung yang menyala berdiri di tengah lautan api, seperti dewa yang menguasai segala arah. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum api. Dia benar-benar telah memahami kedalaman yang hakiki. Semua orang terkejut. Namun, saat kedalaman tertinggi hukum api diaktifkan, kekuatan hukum turun dari langit. Apa? Sebenarnya ada kekuatan hukum. Saat Frostparo Swat dan Phoenix Bell bangkit, kekuatan hukum tidak turun. Namun, saat dia mengaktifkan kedalaman tertinggi, dia malah melanggar aturan. Semua orang terkejut lagi. Putri Huofeng juga mengangkat alisnya sedikit dan menatap ke langit. Jangan khawatir. Pedang Frostparo tersenyum mendominasi. Ketajamannya menutupi langit dan bumi, dan bagaikan aliran deras, pedang itu melesat menuju kekuatan hukum. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Kekuatan hukum neraka nyatanya dihancurkan oleh ketajaman pedang Frostparo. Sangat kuat. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama. Dunia kura-kura hitam. Ular piton api juga memperoleh hukum api dan mengasingkan diri di suatu tempat di tanah iblis. Tapi tiba-tiba, ia membuka matanya dan sedikit kebingungan merayapi matanya. Ia buru-buru terbang ke langit dan melihat ke arah halaman tempat Kinfei yang berada dan berteriak, Saudara Kin, cepat bawa aku keluar. Ada situasi di luar. Ah! Kinfei yang terbangun dari latihannya yang tertutup dan berjalan keluar dari halaman dengan terkejut. Dia melihat ular piton api dan bertanya, Apa yang terjadi? Sepertinya seseorang telah melanggar aturan neraka. Kata ular piton api itu dengan suara yang dalam. Melanggar aturan. Itu berarti ada pertempuran. Kinfei yang terkejut. Ia melangkah maju dan mendarat di depan ular piton api itu. Ia melingkari ular piton api itu dan langsung muncul di aula utama. Ia kemudian membuka pintu aula utama dan mendarat di tepi tebing. Aura mengerikan segera bergulir. Jadi dialah yang melanggar aturan. Ular piton api memandang putri Huofeng di puncak gunung seberang. Kinfei yang melihat kejadian ini dan wajahnya penuh dengan kecurigaan. Ada apa dengan wanita ini? Mengapa dia tiba-tiba membuat keributan besar? Ledakan. Pasukan penguasa turun sekali lagi. Dan bukan hanya satu, Melainkan sepuluh. Aura yang merusak menyelimuti langit dan bumi. Namun, Pedang Frost Paro sangat mendominasi. Pedang itu kembali menghancurkan Rule Force dengan paksa. Semua orang terkejut dengan hal ini. Senjata ilahi berdaulat memang kuat. Bahkan bisa menahan kekuatan aturan. Namun, Kinfei yang tidak terkejut sama sekali. Kembali ke neraka Raja Neter, Naga S telah membawa putri naga ke kota kuno Raja Yu untuk menimbulkan masalah baginya. Pada saat itu, dalam kemarahan, ia mengaktifkan domain pembantaiannya dan melanggar aturan. Sama seperti ini, sepuluh kekuatan aturan turun sekaligus. Tepat saat dia hendak kehilangan nyawanya, dua jiwa perang muncul. Mereka adalah teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah. Pada saat itu, dua jiwa perang itu telah bergerak. Mereka tidak hanya melindunginya, tetapi mereka juga menghancurkan kekuatan aturan. Kembali ke Pulau Naga Ilahi, dua jiwa perang itu dapat bertarung melawan senjata ilahi berdaulat, Pedang Dewa Naga Surgawi. Kekuatan mereka setara dengan senjata ilahi berdaulat. Jika dua jiwa perang dapat bertarung melawan kekuatan aturan di sini, tidak mengherankan bahwa senjata ilahi berdaulat seperti pedang Frost Paro juga dapat bertarung melawan kekuatan aturan di sini. Namun sekarang, apakah kekuatan aturan Raka Raja Neter benar-benar tidak ada apa-apanya bagi Qin Fei Yang? Ia hanya dapat membunuh senjata dewa yang menentang surga. Senjata ilahi yang berdaulat sepenuhnya mampu melawannya. Tentu saja. Itu tidak bisa diremehkan. Ambil contoh Putri Huofeng. Meskipun dia telah menguasai kedalaman hukum biasa, dia tidak dapat memblokir kekuatan aturan tanpa bantuan senjata ilahi berdaulat. Kecuali dia telah menguasai kedalaman hukum tertinggi. Singkatnya. Siapapun yang memiliki senjata ilahi berdaulat atau menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi tidak akan perlu lagi takut terhadap kekuatan aturan Raka milik Raja Neter. Dalam sekejap mata. Tepat saat pedang Frost Paro menghancurkan kekuatan aturan, Putri Huofeng melambaikan tangannya. Roh api suci yang berdiri di tengah lautan api menghantam aula besar dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan keras, aula besar itu hancur berantakan. Namun, begitu aula besar itu hancur, aura hukum ruang dan kehancuran melonjak keluar. Ini adalah aura Fenghou. Dia berjalan keluar dari awan debu selangkah demi selangkah. Auranya agung. Dia menatap Putri Huofeng dengan niat membunuh yang menusuk tulang di matanya. Pedang Frost Paro, Lonceng Phoenix, Apa Yang Terjadi? Qin Feiyang memandang Fenghou dan kemudian pada Putri Huofeng dan bertanya melalui transmisi suara. Qin Feiyang. Kedua senjata ilahi berdaulat itu tercengang. Ketika mereka melihat Qin Feiyang berdiri di puncak gunung, mereka langsung merasakan sedikit kegembiraan di hati mereka. Kemudian, mereka menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Mata Qin Feiyang tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang dikhawatirkannya memang terjadi. Namun, penampilan Putri Huofeng kali ini mengejutkannya. Dia benar-benar berani menantang Fenghou secara terbuka. Semua ini berkat Bing Ruoning. Jika dia tidak membawaku menemui wanita konyol ini untuk pamer, wanita konyol ini pasti tidak akan menolak. Pedang Frost Paro mencibir. Qin Feiyang tercengang saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Bing Ruoning yang berdiri di belakang Bing Changtian. Jadi, dia harus berterima kasih kepada wanita ini lagi. Kenapa dia bilang, lagi? Karena terakhir kali di harta karun ilahi lonceng langit, jika wanita ini tidak bersikap konyol dan mengambil inisiatif memprovokasi mereka, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menaklukkan pedang Phoenix S. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tetapi malah merusak segalanya. Kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan Bing Ruoning. Putri Huofeng menahan keluhan dan kengganan untuk memberikan warisan dan senjata ilahi berdaulat kepada Fenghou. Itulah intinya. Siapapun yang punya otak akan tahu bahwa mereka tidak dapat memprovokasi dia saat ini. Sebab, meskipun itu seekor kelinci kecil, jika Anda memprovokasinya, ia akan membuka mulutnya dan menggigit Anda. Apalagi manusia. Dan seseorang yang mengendalikan nasib orang-orang Feng. Iya. Sekarang, nasib rakyat Feng tidak lagi berada di tangan Fenghou, tetapi di tangan Putri Huofeng. Karena semua senjata ilahi berdaulat telah mengakui dia sebagai tuannya. Namun Bing Ruoning tidak mempercayainya dan ingin pamer di depan Putri Huofeng. Siapa yang tidak tahu hubungan antara Putri Huofeng dan Bing Ruoning? Pedang Frost Paro bisa saja jatuh ke tangan Fenghou dan orang-orang seperti Huodahong, namun sudah pasti tidak akan jatuh ke tangan Bing Changtian dan Bing Ruoning. Karena jika jatuh ke tangan ayah dan anak itu, itu akan menjadi harapan terakhir di hati Putri Huofeng, harapan terakhirnya. Pada saat itu, dia pasti akan memberontak terhadap suku Feng. Kemudian, itu akan membantu Qin Feiyang dan yang lainnya. Karena Putri Huofeng akan memberontak terhadap orang-orang Feng, dia tidak akan memiliki kekhawatiran dan akan secara terbuka berjalan bersama Serigala Bermata Putih. Pada saat itu, bukankah semua senjata ilahi berdaulat milik orang Feng akan jatuh ke tangan Qin Feiyang dan yang lainnya? Jadi, bagi Qin Feiyang, ini adalah pemandangan yang sangat ia senangi. Bahkan ketika dia memaksa pedang Phoenix api dan senjata ilahi berdaulat lainnya untuk tunduk kepada Putri Huofeng, dia telah menantikan hari ini. Saudara Qin, apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk memblokir kekuatan aturan? Ular piton api melihat kekuatan aturan yang terus berjatuhan dan membombardir Putri Huofeng dan bertanya. Tidak perlu. Frost Sparrow Sword dan Phoenix Bell mampu mengatasinya. Lagi pula, bukankah kamu masih memiliki aku? Qin Feiyang tersenyum percaya diri. Kekuatan aturan di neraka memang sempat membuatnya pusing, tapi kini ia tak mempedulikannya. Oke. Namun, pertempuran mereka tidak dapat dihentikan sepenuhnya, atau hal itu akan memengaruhi makhluk-makhluk di neraka. Ular piton api sangat khawatir. Aku tahu. Qin Feiyang mengangguk. Pertarungan tidak akan meletus sepenuhnya karena Fenghou tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Di puncak gunung, pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix membantu melawan kekuatan aturan. Putri Huofeng dan Fenghou berdiri saling berhadapan. Putri Huofeng saat ini memancarkan aura seorang permaisuri, dan tidak kalah dengan Fenghou sama sekali. Lebih-lebih lagi. Menghadapi Fenghou sekarang, dia tidak lagi memiliki rasa takut dan hormat seperti dulu. Seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Berhentilah sekarang juga, dan aku akan melupakan masa lalu. Setelah hening sejenak, Fenghou akhirnya berbicara. Dari nada suaranya yang muram, tidak sulit untuk melihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Lalu haruskah aku berterima kasih padamu karena telah menunjukkan belas kasihan? Putri Huofeng bertanya dengan acuh tak acuh. Sepertinya Anda tidak ingin menghargai kesempatan ini. Fenghou berkata dengan suara yang dalam. Kamu salah. Bukan kamu yang memberiku kesempatan. Akulah yang memberimu kesempatan. Jika kau menginginkan warisan hukum karma yang paling utama, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kau menginginkan pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu juga. Saat itu, aku bahkan diam-diam memerintahkan pedang Frost Sparrow dan Lonceng Phoenix untuk melindungi orang-orang Feng. Tapi apa yang ku dapat sebagai balasan atas perbuatanku itu? Tidak hanya kau memberikan pedang burung pipit es kepada Bing Changtian dan putrinya, kau juga meminta Bing Changtian untuk memata mataiku dan daifuku secara diam-diam. Aku ingin bertanya kepada Tuan Fenghou, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Putri pertama Huofeng bertanya. Nada suaranya sangat tenang, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, itu langsung menyebabkan kegemparan besar. Para naga, kirin, manusia, binatang buas, binatang laut, dan orang-orang dari berbagai kekuatan semuanya memandang Fenghou dengan tak percaya. Dia benar-benar merampas warisan dari seorang junior. Astaga! Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang penguasa daerah terlarang? Bagus! Kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Bagaimanapun juga, Anda seorang yang lebih tua. Aku masih junior, dan aku harus berbakti padamu. Namun, Anda benar-benar memberikan senjata ilahi dominator saya kepada Bing Chang Tian dan putrinya. Itu terlalu banyak. Siapa yang tidak tahu dendam antara Putri Huofeng dan Bing Chang Tian serta putrinya? Bukankah sudah jelas bahwa Putri Huofeng akan kecewa dengan apa yang dilakukannya? Oleh karena itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ketidakadilan di hati mereka terhadap Putri Huofeng. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun di harta karun surgawi, tetapi pada akhirnya, dia telah menguntungkan Bing Chang Tian dan putrinya. Dia bahkan berakhir dalam situasi di mana dia dimata-matai. Siapapun akan merasa kesal. 3869 Pada saat yang sama, Feng Hou juga sangat marah. Dia berusaha sekuat tenaga menahan diri karena dia tidak ingin mempermasalahkannya dan merusak reputasinya. Namun, dia tidak menyangka Putri Huofeng akan mengatakannya di depan umum tanpa rasa bersalah. Dia langsung dikutuk oleh semua orang. Para tetua dan barang antik milik suku Feng juga terlihat cukup suram. Jika reputasi Feng Hou hancur, seluruh keluarga Feng juga akan tercoreng. Kebencian mereka terhadap Putri Huofeng semakin kuat. Iya. Bahkan saat ini, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka terus menyalahkan Putri Huofeng. Ini adalah masalah umum orang-orang yang egois. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah kesalahan mereka. Jika dulu, Putri Huofeng pasti akan memilih untuk tetap diam dan menelan semua keluh kesah ini sendirian. Namun, sekarang berbeda. Ia ingin menjadi dirinya sendiri untuk sekali ini. Mengambil langkah mundur dan bertahan hanya akan mendorong pihak lain menjadi sombong. Dia menatap permaisuri Phoenix dengan ekspresi yang sangat dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tolong, kembalikan warisan itu kepadaku sekarang juga. Kau sedang mencari kematian. Permaisuri Phoenix mengepalkan tinjunya dan menatap senjata-senjata suci penguasa yang melayang di bawahnya. Dia berteriak, bunuh pengkhianat-pengkhianat ini sekarang juga. Mendengar ini, mata kepala suku Fire Feng bergetar. Dia segera melihat kesembilan senjata ilahi berdaulat. Meskipun pedang Phoenix api telah membantu putrinya sebelumnya, bagaimanapun juga mereka menghadapi Feng Hou. Menghadapi Feng Hou, apakah senjata ilahi berdaulat ini masih akan membantu putrinya? Perlahan-lahan. Secerca harapan muncul di hatinya, tetapi dia bahkan lebih terkejut. Karena pedang Phoenix api dan senjata ilahi berdaulat lainnya tidak bergerak. Yang membuatnya terkejut adalah mengapa senjata ilahi berdaulat ini justru menjaga putrinya sekarang. Apakah kamu tidak mendengar perintah Feng Hou? Mengapa kalian masih berdiri di sini seperti orang bodoh? Para tetua dan barang antik suku Feng juga berteriak dengan marah. Mendesah. Pedang Phoenix api mendesah dan terbang ke puncak gunung. Delapan senjata ilahi berdaulat lainnya juga diam-diam mengikutinya. Pemimpin suku api Feng menjadi gugup lagi. Bing Chang Tian, Bing Ruoning, dan yang lainnya mencibir. Mereka semua mengira bahwa pedang Phoenix berapi dan senjata ilahi berdaulat lainnya sedang menargetkan putri Huofeng. Dalam hatinya, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Bahkan senjata Soverein tidak akan berani menentang perintah Feng Hou. Namun, mereka tidak menyadari bahwa putri Huofeng, yang membelakangi mereka, tidak menunjukkan sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit ekspresi mengejek. Feng Hou memandang putri Huofeng dan berkata, belum terlambat bagimu untuk mengakui kesalahanmu. Bahkan dia tidak menyadari jejak ejekan yang tersembunyi di mata putri Huofeng. Putri Huofeng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Hou sangat marah. Dia berteriak dengan tegas, kau tidak menaati atasanmu. Kau berkolusi dengan musuh dan melukai anggota klanmu sendiri. Kejahatanmu dapat dihukum mati. Dengan ini aku umumkan bahwa kau akan dihukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Setelah itu, dia menatap pedang Phoenix berapi dan senjata ilahi berdaulat lainnya lalu melambaikan tangannya. Tidak. Orang-orang api Feng berteriak dan berlari menuju puncak gunung. Namun, Huo Daong menghentikannya dan berkata dengan marah, Apakah kamu ingin mati juga? Apakah kau ingin aku meninggalkanmu dalam kesulitan? Dia putriku, cucumu. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Orang-orang api Feng berteriak. Dia salah. Lagi pula, apakah Feng Hou seseorang yang bisa kita singgung? Tidak apa-apa kalau kau mau mati, tapi jangan menyeret kami bersamamu. Huo Daong mendengus. Mendengar ini, orang-orang api Feng menatap ayahnya yang sudah tua seolah-olah dia tengah menatap orang asing. Cucu perempuannya berada dalam situasi yang mengancam jiwa, tetapi dia tidak peduli. Dia bahkan tampak bersuka cita. Apakah ini ayah yang selalu dia hormati? Baru sekarang dia menyadari bahwa ayahnya yang sudah tua itu memiliki sisi yang dingin. Ayah, jangan khawatir. Putri Huo Feng menoleh menatap orang-orang Feng api dan tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Orang-orang api Feng menangis. Percayalah kepadaku. Putri Huo Feng tersenyum, lalu menatap Feng Hou dan mendesah. Sejujurnya, aku benar-benar kecewa sekarang karena kau lah orang yang selama ini aku hormati. Tapi terima kasih. Terima kasih karena telah begitu tidak berperasaan dan telah menghancurkan sedikit harapan terakhir di hatiku. Ya, dia sebenarnya masih memiliki secercah harapan. Jika Feng Hou dapat menyadari kesalahannya, meminta maaf padanya, dan mengambil inisiatif untuk mengembalikan warisan kepadanya, dia mungkin akan tetap tinggal di keluarga Feng. Namun, ternyata itu hanya sekadar angan-angannya saja. Bagaimana orang seperti Feng Hou bisa menyadari kesalahannya? Sekalipun dia tahu itu salahnya, dia tidak akan pernah mengakuinya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu tunggu? Dia sudah menghianati keluarga Feng. Kamu tidak perlu peduli padanya. Feng Hou menatap pedang Phoenix berapi dan senjata ilahi penguasa lainnya lalu berteriak. Dia berpikir, pedang Phoenix api dan senjata ilahi penguasa lainnya tidak mau menyerang karena mereka teringat akan hubungan masa lalu mereka dengan Putri Huofeng. Mereka tidak sanggup melakukan apapun terhadap Putri Huofeng. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa meskipun senjata ilahi berdaulat ini diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Putri Huofeng. Mendesah. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia menatap Feng Hou dan berkata dengan tenang, Menurutmu apakah mereka masih akan mendengarkanmu? Apa maksudmu? Feng Hou terkejut. Aku bukan aku yang dulu lagi. Mereka juga bukan seperti dulu lagi. Putri Huofeng tersenyum dan menatap pedang Phoenix berapi-api dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Dia berkata, Apapun metode yang kamu gunakan, kamu harus membuat Tuan Feng Hou menyerahkan warisan hukum karma. Ia, langsung. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Sembilan senjata ilahi berdaulat menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka menyerbu ke depan dan mengepung Feng Hou. Apa yang sedang terjadi? Hal ini terutama berlaku bagi anggota klan Phoenix. Mereka semua tercengang saat menyaksikan adegan ini. Pemimpin suku api Feng juga tercengang. Tak perlu dikatakan, Wajah Bing Ruoning penuh dengan ketidakpercayaan. Tentu saja, Feng Hou tidak terkecuali. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi keraguan. Feng Hou, jangan paksa kami menyerang. Serahkan warisannya. Kata pedang Phoenix api, memecah kesunyian. Mengapa? Feng Hou gemetar dan menatap senjata ilahi berdaulat lalu berteriak dengan marah. Kami telah melihat apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini. Sejujurnya, ini cukup mengecewakan. Dan kita juga telah melihat usaha dan upaya sang putri dalam harta karun ilahi lonceng langit. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena dia, tidak satupun senjata ilahi berdaulat akan lolos dari cengkeraman jahat Qin Fei Yang. Dengan kata lain, jika bukan karena putri dan Qin Fei Yang, kita sekarang sudah akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang, apalagi mendapatkan warisan hukum terkuat. Demi keluarga Feng, dia benar-benar memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi bagaimana kamu memperlakukannya? Bagaimana orang-orang dari klan Feng memperlakukannya? Sejujurnya, selama ini, kami melayani putri. Sebenarnya, kami menyimpan dendam dalam hati. Namun, sekarang, tampaknya dia lebih cocok menjadi asisten kami daripada Anda. Dia juga lebih cocok menjadi Feng Hou dari suku Feng. Pedang Phoenix api mendesah. Itu adalah kata-kata dari lubuk hatinya. Menyerah. Mata Feng Hou bergetar. Bing Chang Tian dan yang lainnya juga sangat terkejut. Senjata ilahi berdaulat ini telah menyerah kepada wanita ini. Ini memang tidak adil bagi sang putri. Firi Phoenix Divine Jade juga menghela nafas dan berkata, ambil saja pedang Ice Phoenix sebagai contoh. Ketika sang putri bertemu dengan Qin Fei Yang dan mengetahui bahwa Bing Ruoning telah kehilangan pedang Ice Phoenix, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menebus kehilangan ini. Dia bekerja sama dengan Qin Fei Yang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak senjata ilahi berdaulat dan miniatur sila sesegera mungkin. Pedang Frost Sparrow, Lonceng Phoenix, dan warisan hukum api serta hukum sebab akibat semuanya diperoleh karena dia bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Dia selalu memikirkan keluarga Feng, tapi bagaimana denganmu? Tidak apa-apa kalau kau tidak berterima kasih padanya, tapi kau malah menuduhnya berkolusi dengan musuh dan membunuh anggota klannya. Yang terburuk adalah kau memarahinya saat menikmati warisan dan senjata ilahi berdaulat yang dibawanya dari harta karun ilahi lonceng surga. Sungguh munafik. Perkataan Firi Phoenix Divine jadi penuh dengan penghinaan dan penghinaan, yang membuat orang-orang Feng dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Orang-orang dari pasukan lain juga memiliki rasa jijik di mata mereka. Putri Huofeng mungkin berbohong kepada mereka, tetapi senjata ilahi berdaulat ini tidak akan berbohong. Orang-orang Feng benar-benar keterlaluan. Dia seharusnya menjadi pahlawan, tetapi dia berakhir menjadi pendosa. Kedengarannya agak lucu. Ayo cepat. Ada batas kesabaran kita. Pedang Frost Paro berteriak. Feng Hou bersikap acuh tak acuh. Pertama. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian. Bukan saja seorang junior secara terbuka memprovokasi dia, tetapi senjata ilahi berdaulat juga mengkhianatinya. Kedua. Dia benar-benar tidak berani mengambil warisan hukum sebab akibat. Sebab jika dia mengeluarkannya, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia telah mencuri warisan di depan semua orang. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Sepertinya kau benar-benar ingin memaksa kami untuk bergerak. Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Suku Feng tidak memiliki senjata ilahi berdaulat sekarang. Dengan dua hukum utama yang telah kamu kuasai, dan Bing Cang Tian serta semut lainnya, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kata pedang Phoenix berapi. Mendengar ini, orang-orang dari suku Feng, termasuk Feng Hou, tidak bisa menahan gemetar. Itu benar. Karena pengkhianatan senjata ilahi berdaulat, orang-orang Feng bahkan tidak memiliki satu pun senjata ilahi berdaulat. Permaisuri Phoenix adalah satu-satunya yang telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Bagaimana bisa orang Feng melawannya? Huo Dahong gemetar. Ia menatap orang-orang dari klan api Feng dan berbisik. Cepatlah dan bujuk UR. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya secara pribadi. Jangan membesar-besarkannya. Kita akan ditertawakan oleh pasukan lain. Sekarang Anda ingin membahasnya. Pemimpin klan Phoenix api mencibir, sama sekali tidak tergerak. Melihat pemimpin klan Phoenix api di puncak gunung, alisnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah putrinya. Kerja bagus. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengguncang seluruh rakyat Feng dan mengendalikan jalur kehidupan rakyat Feng. Anda, Huo Dahong melotot ke arah orang-orang Fire Feng. Orang-orang api Feng mengabaikannya. Tiba-tiba, Bing Chang Tian melompat keluar dan menamparkan punggung orang-orang Fire Feng. Orang-orang Fire Feng segera berteriak. Laut kinya langsung hancur, dan dia memuntahkan setegup darah. Bing Chang Tian, kamu. Orang-orang Feng api menjadi marah. Hem, ini semua salahmu. Itu karena kamu tidak mendidik putrimu dengan baik. Bing Chang Tian mendengus dan mencengkeram leher orang-orang Fire Feng. Dia menatap putri Huo Feng dan berkata, Menyerahlah sekarang, atau aku akan membunuhnya. 3.870 Hem, dalam sekejap. Mata semua orang tertuju pada Bing Chang Tian. Beraninya dia menyerang orang-orang Feng api secara diam-diam dan mengancam putri Huo Feng. Kau adalah pemimpin klan Ice Phoenix. Beraninya kau menggunakan cara tercelah seperti itu. Pada saat yang sama, Kin Fei yang juga melihat ke arah Bing Chang Tian. Pria ini sudah berkali-kali keluar untuk membuat masalah. Dia benar-benar tidak akan menangis sampai dia masuk ke dalam peti mati. Tiba-tiba, dia tampaknya memikirkan sesuatu. Dia memandang Bing Ruo Ning yang berada di samping Bing Chang Tian. Jika dia ingat dengan benar, wanita ini tampaknya adalah orang lain yang telah membuka mata keputus asaan. Menarik. Langsung. Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, Saudara api, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk melindungi kekuatan aturan. Oke. Si ular api mengangguk. Sudah lama sekali dan naga es dan binatang kecil belum muncul. Mereka mungkin tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Dengan pikiran saja, kekuatan hukum langit dan bumi segera menghilang. Kin Fei yang segera melambaikan tangannya dan seorang pemuda berpakaian hitam berusia dua puluhan muncul di sampingnya. Itu adalah leluhur iblis. Leluhur iblis selalu terlihat tampan. Apa yang sedang kamu lakukan? Leluhur iblis melirik orang-orang dari berbagai klan dan berbalik menatap Kin Fei yang dengan curiga. Apakah kamu melihat wanita itu? Kin Fei yang mencibirkan bibirnya pada Bing Ruoning. Leluhur iblis menatap Bing Ruoning. Saat matanya bertemu dengan Bing Ruoning, ada rasa jijik yang tak terkendali di hatinya. Ini. Ekspresinya langsung berubah bingung. Itu benar. Dia adalah orang lain yang telah membuka mata keputus asaan. Saat dia berada di harta karun ilahi lonceng langit, aku melihatnya membuka jiwa pejuang. Kin Fei yang tersenyum. Benar-benar. Itu benar-benar kasus bepergian jauh dan luas untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Leluhur iblis tiba-tiba memiliki sedikit kesan main-main di matanya. Mata keputus asaan tampaknya menjadi salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat. Bukankah sepuluh jiwa pejuang terkuat itu unik? Ular piton api mendengarkan percakapan mereka dan tak dapat menahan sedikitpun kecurigaan di matanya. Saudara api, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Sepuluh jiwa pejuang paling kuat perlu digabungkan bersama untuk menjadi unik. Kin Fei yang menjelaskan melalui transmisi suara. Karena huo piton belum pernah ke alam awan langit, dia tidak tahu apapun tentang ini. Pada saat yang sama, Putri Huo Feng mendengar teriakan orang-orang Fire Feng. Dia berbalik dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat Bing Chang Tian diam-diam menyerang ayahnya dan bahkan menggunakan ayahnya sebagai sandera, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika itu Huo Dahong, dia pasti akan mengabaikannya. Tetapi orang-orang Feng api tampak berbeda. Ketua suku Feng api berdiri di sisinya sepanjang waktu. Meskipun orang-orang Feng api tidak membela Fenghou ketika dia memperebutkan warisan di Aula Utama, dia tahu bahwa ayahnya tidak berdaya. Sekalipun ketua Feng merupakan pemimpin klan dan memegang jabatan tinggi, dia tidak berhak berbicara di hadapan Fenghou, para tetua klan, dan barang-barang antik lama di klan. Hal yang paling penting adalah cinta ayahnya padanya tak ternoda. Ketika permaisuri Phoenix melihat ini, dia sepertinya melihat harapan. Dia mengirimkan transmisi suara, Wu Er, aku memang salah dalam masalah ini, tetapi aku benar-benar tidak punya niat untuk menargetkanmu. Semua yang aku lakukan adalah untuk klan Phoenix, sama sepertimu. Apakah dia sungguh tahu dia salah? Tidak. Dia mencoba menenangkan emosi Putri Huo Feng sambil mencari kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Tapi sekarang, akankah Putri Huo Feng mempercayainya? Tentu saja tidak. Dia menatap lonceng Phoenix dan berkata, temukan kesempatan untuk membunuh Bing Chang Tian. Sekarang Huo Piton telah memblokir aturan, tidak perlu lagi khawatir tentang kekuatan aturan. Tidak masalah. Kamu harus bersikap seperti ini di masa depan. Kamu tidak bisa bersikap belas kasihan kepada musuhmu. Setelah Phoenix Bell berkata demikian, ia langsung muncul di atas kepala Bing Chang Tian. Ledakan. Yang mulia datang. Bing Chang Tian langsung dipenjara dalam kehampaan di tempat. Mengapa kau tidak memikirkannya? Phoenix tidak lagi memiliki senjata Dewa Dominator. Dengan kekuatan senjata Dewa Dominator seperti Phoenix Bell, bagaimana mereka bisa memberimu kesempatan untuk mengancam mereka? Sekalipun mereka memiliki sandera, hanya masalah waktu bagi Anda untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang Huo Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak pergi. Dia menoleh untuk melihat Bing Chang Tian. Kesadaran jiwanya meluncur keluar seperti anak panah yang tak terlihat dan langsung masuk ke perut bagian bawah Bing Chang Tian. Bagi seorang ahli di levelnya, hancurnya Laut Kinya tidak berarti dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Jiwa ilahi dan kesadaran jiwa dapat digunakan sebagai senjata untuk melawan. Bing Chang Tian terkurung oleh kekuatan Lonceng Phoenix dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan serangan orang-orang Huo Feng. Ah! Dengan teriakan kesakitan, Laut Ki Bing Chang Tian hancur di tempat. Darah berceceran dan mewarnai kehampaan menjadi merah. Tak seorang pun dari kelompok Huo Dahong yang menyelamatkannya. Bahkan Bing Ruoning pun sama. Mereka semua mundur dengan ketakutan. Sekarang, mereka sangat menyadari konsekuensi jika tidak memiliki senjata ilahi Dominator. Jika mereka memiliki senjata ilahi Dominator saat ini. Itu benar. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak. Senjata Dewa Dominator sudah cukup untuk menghentikan Lonceng Phoenix dan menahan orang-orang Huo Feng di tangan mereka. Sayangnya. Kini, bahkan senjata ilahi berdaulat pun merupakan harapan yang luar biasa bagi para Phoenix. Di puncak gunung, Feng Hou juga kesal. Mereka bahkan tidak bisa melindungi seorang sandera. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Tapi tiba-tiba, dia melihat Raja Naga dan Penguasa Kirin sedang menonton di depan istana masing-masing. Dia berkata, Apakah kalian hanya akan menonton? Tolong bantu aku. Jangan lupa bahwa kita punya perjanjian untuk melawan Qin Fei yang bersama-sama. Kedua raksasa itu mendengar ini dan saling memandang. Mereka tidak melakukan apapun. Kalau saja mereka tidak tahu tentang hasil panen Qin Fei yang dalam harta karun ilahi Lonceng Langit. Kalau saja mereka tidak tahu tentang hubungan antara Putri Huo Feng dan Serigala Bermata Putih, mereka tetap akan mengulurkan tangan membantu. Bagaimanapun, Putri Huo Feng sendirian. Jika kedua ras bersatu, akan mudah untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, bahkan sebagai penguasa daerah terlarang, mereka sungguh tidak punya keberanian. Karena di belakang Putri Huo Feng, tidak hanya ada senjata ilahi Dominator seperti Pedang Phoenix Api, tetapi juga Qin Fei yang dan kelompoknya. Seseorang harus tahu. Fondasi Qin Fei yang saat ini telah melampaui mereka. Selain itu, ada Kaisar Bulu, Kelinci Kecil, Tanah Para Dewa Terkubur, Binatang Laut, Umat Manusia, dan seterusnya. Siapakah yang mampu menggoyahkan kekuatan ini sekarang? Lebih-lebih lagi. Masalah ini awalnya adalah kesalahan Feng Hou. Ngomong-ngomong soal itu, Feng Hou juga bodoh. Dengan hubungan antara Putri Huo Feng dan Serigala Bermata Putih, jika dia menanganinya sedikit lebih baik, dia pasti bisa mendapatkan banyak miniatur aturan dari tangan Qin Fei yang. Tetapi dia ingin melakukan yang sebaliknya. Jika ini bukan bunuh diri, lalu apa? Anda? Melihat kedua orang yang acu-ta'acu itu, permaisuri Phoenix sangat marah. Orang-orang ini memang tidak dapat diandalkan. Melihat ayahnya sudah terbebas dari bahaya, Putri Huo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Ia menatap lonceng Phoenix dan berkata, bunuh saja. Dentang. Lonceng Phoenix langsung jatuh, dan aura dewa yang mengerikan melonjak. Tidak. Feng Hou, selamatkan aku. Bing Chang Tian meraung. Pada akhirnya, disertai jeritan putus asa, tubuh dan jiwanya hancur. Ayah. Tubuh dan pikiran Bing Ruoning bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Kalau dia tahu kalau dia akan menyentuh batas kemampuan Putri Huo Feng, dia tidak akan berani membawa pedang Frost Sparrow untuk dipamerkan. Bisa dikatakan demikian. Segala sesuatu yang terjadi hari ini disebabkan olehnya. Kematian Bing Chang Tian juga karena dia. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di puncak gunung. Melihat Feng Hou masih belum mengeluarkan warisan hukum karma, nada pedang Phoenix Api terdengar dingin saat dia berteriak. Serang. Sembilan senjata ilahi Dominator dan pedang Frost Sparrow menyerang Feng Hou secara bersamaan. Berhenti, berhenti, berhenti. Tapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar menghentikan pedang Phoenix Api dan senjata ilahi Dominator yang lain. Ini sepertinya bukan gaya orang ini. Qin Fei Yang melangkah maju dan berjalan ke puncak gunung di sisi yang berlawanan. Ia mendarat di samping putri pertama Phoenix Api dan melihat senjata-senjata suci para penguasa. Ia berkata dengan tidak senang, bagaimana kau bisa memperlakukan permaisuri Phoenix seperti ini? Hah. Pedang Phoenix Api dan senjata ilahi Dominator lainnya tercengang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Siapa yang tidak mengenal karakter Qin Fei Yang? Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, kecuali ada alasan khusus. Tetapi dengan hubungannya dengan Feng Hou, alasan khusus apa yang mungkin ada. Jadi, jelaslah dia tidak punya niat baik. Karena dia memang bukan orang baik sejak awal. Qin Fei Yang melirik Feng Hou dan mendesah. Kita harus menghormati senior seperti Feng Hou. Bahkan jika dia tidak masuk akal dan merebut warisan, kita tidak bisa memaksanya. Kita harus perlahan-lahan membujuknya untuk mengambilnya dengan sukarela. Mendengar ini, mereka yang mengenal baik Qin Fei Yang, seperti Long Chen dan Ki Saoyun, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Alasan. Atau untuk berunding dengan Ratu Phoenix. Apakah Anda pikir itu mungkin dengan karakter Anda? Dia pasti sedang menahan banyak ide jahat. Seperti yang diharapkan. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah orang-orang Feng di bawah. Para anggota klan Phoenix juga bingung. Apa yang orang ini coba lakukan? Mereka tidak akan percaya bahwa dia dengan tulus membantu mereka. Jangan panik. Saya akan meminta Phoenix Bell untuk bersikap lebih lembut. Qin Fei Yang terkekeh dan menatap lonceng Phoenix. Dia tersenyum dan berkata, bunuh mereka satu per satu. Ingat, tindakanmu harus lembut dan tidak terlalu berdarah. Bagaimanapun, kita semua adalah orang yang berakal sehat. Kita harus meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Phoenix Bell tertegun dan merenung sejenak sebelum mengerti. Dia tampaknya memintanya untuk membunuh semua orang Feng. Itu tidak bisa berkata apa-apa. Apa hubungannya ini dengan meyakinkan orang lain dengan kebajikan? Bukan hanya Phoenix Bell, tetapi Long Chen dan yang lainnya juga memiliki senyum pahit di wajah mereka. Benar saja, dia tidak memiliki niat baik. Namun, suku Feng menjadi sangat takut. Bunuh mereka satu per satu. Apakah ini berarti jika Feng Hou tidak menyerahkan warisan, dia akan terus membunuh mereka sampai mereka semua mati? Memikirkan hal itu, sekelompok orang itu tak kuasa menahan rasa bulu kuduk mereka berdiri dan wajah mereka menjadi pucat. Tuan Feng Hou, cepat serahkan warisan itu kepada mereka. Kau lebih tahu dari kami orang macam apa Qin Fei yang itu. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Aku tidak ingin mati. Kasihanilah kami. Itu hanya warisan. Tidak perlu mengorbankan kami semua. Petik 2. Petik 2. Semua anggota klan Phoenix berlutut dalam kehampaan. Permohonan mereka naik turun satu demi satu, terngiang-ngiang di telinga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.